Sayap-sayap yang terkembang jilid 35 Namun kedua orang pengawal itu memang merasa bertanggung jawab Di halaman itu tidak ada orang lain yang bertugas Ada beberapa orang pengawal di Banjar Namun keduanya tidak sempat memukul kentongan untuk memberi isyarat kepada petugas di Banjar Kedua pengawal itu pun merasa heran bahwa para pengawal di Regol juga tidak memberikan isyarat apa-apa Agaknya mereka juga tidak sempat melakukannya, berkata para pengawal itu di dalam hatinya Tetapi keduanya benar-benar mengalami kesulitan untuk tetap bertahan Sementara itu kentongan berada di sebelah pendapar rumah itu Sedangkan dua orang prajurit pajang telah memasuki rumah itu Mereka akan dapat berbuat apa saja di antara perempuan-perempuan yang sedang berada di dapur Karena itu, maka seorang di antara para pengawal itu telah bertekad untuk menggapai kentongan apapun yang terjadi atas dirinya sendiri Ia harus membunyikan kentongan itu untuk memanggil para pengawal di Banjar Tetapi ia sadar bahwa pada saat yang demikian Maka lawannya itu mempunyai kesempatan yang sangat baik untuk menikamnya dengan senjatanya Tetapi ia tidak mempunyai jalan lain untuk menyelamatkan rumah itu serta perbekalan yang ada di situ Namun dalam pada itu, selagi orang itu bersiap-siap untuk meloncat berlari menggapai kentongan itu Maka yang sedang bertempur di halaman itu terkejut Seorang prajurit pajang tiba-tiba saja telah terlempar dari pintu depan rumah itu dengan terbanting jatuh di pendapa Belum lagi orang itu sempat bangkit maka seorang lagi telah terdorong dengan kerasnya Bahkan kakinya telah terantuk tubuh yang sedang dengan susah payah untuk bangkit itu Sehingga orang yang kedua itu pun telah terlempar dan jatuh pula di pendapa rumah itu Para prajurit pajang yang bertempur di halaman itu terkejut sehingga mereka telah meloncat mengambil jarak dari lawan-lawan mereka Keduanya memang terkejut Yang keluar dari pintu rumah itu kemudian ternyata adalah seorang perempuan yang agak gemuk Namun perempuan itu memang memakai pakaian yang khusus Tidak seperti kebanyakan pakaian orang-orang perempuan yang lain Demikian orang itu berdiri di luar pintu, maka terdengar suaranya lantang Ayo berdiri Kita bertempur dengan jujur Aku akan melawan kalian berdua Kedua orang prajurit yang terjatuh di halaman itu telah berusaha untuk bangkit Demikian mereka berdiri, maka seorang di antara mereka mengumpat Iblis kau Kau telah mengejutkan kami Jangankah sangka bahwa kau memiliki sesuatu yang dapat kau banggakan terhadap kami selain kegilaanmu sehingga membuat kami terkejut Perempuan itu adalah Bibi Sambil bertolak pinggang Bibi berkata, aku adalah orang yang bertanggung jawab di sini Karena itu, maka jika kalian ingin mengganggu kami, maka kalian akan berhadapan dengan aku Kedua pengawal yang ada di halaman itu mulai berpengharapan Mereka tahu bahwa Bibi adalah seorang perempuan yang memiliki kemampuan untuk bertempur Bersama Bibi maka mereka akan mempunyai kesempatan lebih banyak Setidak-tidaknya kedua orang prajurit pajang yang dua orang itu akan dihambat oleh Bibi Sehingga mereka tidak akan dengan mudah mengacaukan tempat perbekalan Serta tempat menyediakan makan dan minum bagi para pengawal tanah perdikan Meskipun untuk beberapa lamanya, perempuan-perempuan yang ada di rumah itu menjadi ketakutan Sementara itu, kedua orang prajurit pajang yang ada di pendapat itu pun segera mempersiapkan diri Mereka sadar bahwa mereka harus bekerja dengan cepat Jika mereka berhasil menghancurkan tempat itu Maka tanah perdikan Sembojan akan kehilangan perbekalan yang disediakan bukan saja para pengawal tanah perdikan Tetapi juga bagi para prajurit yang datang dari Jipang untuk membantu tanah perdikan Sembojan mempertahankan dirinya Tetapi sementara itu Bibi pun telah bersiap pula Bahkan Bibilah yang telah melangkah maju Namun seorang dari kedua orang prajurit itu telah meloncat menyerangnya dengan garang Namun Bibi benar-benar telah bersiap menghadapi orang itu Karena itu, maka dengan cepat ia telah mengelak namun sekaligus mengangkat kakinya terayun mendatar Lawannya masih juga sempat mengelak Bahkan seorang lawannya yang lain telah dengan cepat menerkamnya ke arah leher Tetapi Bibi melihat serangan itu Dengan cepat Bibi telah merendah pada satu lututnya sehingga menyentuh lantai Bersamaan dengan itu maka tangannya telah terjulur lurus tepat mengenai bagian bawah dada orang itu Terdengar keluhan tertahan Nafas orang itu pun bagaikan telah terputus Sejenak ia tidak dapat bernafas karena seisi dadanya bagaikan terangkat menyumbat leharnya Namun Bibi tidak sempat menyerangnya lagi Karena lawannya yang lain telah meloncat pula menyerang dengan kakinya yang terjulur mengarah ke kening Bibi yang berlutut pada sebelah kakinya itu Tetapi Bibi justru telah menjatuhkan dirinya Berguling sekali dan dengan cepat menyapu kaki orang yang menyerangnya itu Justru saat satu kakinya terangkat Ternyata sapuan itu telah berhasil menebas kaki lawannya yang menyerangnya itu Sehingga sekali lagi orang itu telah terbanting jatuh Namun dengan cepat ia berguling dan melenting berdiri Sementara itu kawannya telah berhasil mengatasi kesulitan di dadanya Ketika ia melihat kawannya terjatuh Maka ia pun telah siap menyerang Bibi yang sedang meloncat bangkit Namun ternyata Bibi mampu bergerak lebih cepat Sebelum orang itu menyerang, Bibi telah bersiap menunggunya Dengan demikian, maka ketika serangan itu datang Maka Bibi dengan tangkasnya mampu mengelaknya Ketika Bibi kemudian bertempur semakin sengit melawan kedua orang di pendapa Maka kedua orang pengawal di halaman telah bertempur kembali melawan dua orang prajurit pajang Seperti yang terjadi sebelumnya, maka kedua orang pengawal itu telah terdesak Kedua orang prajurit pajang itu memang terlalu kuat bagi mereka Namun mereka masih mampu untuk bertahan beberapa saat Meskipun mereka harus bertempur sambil berloncatan mundur dan bahkan kadang-kadang harus berlari-lari Namun dalam pada itu, dua orang prajurit pajang yang harus bertempur melawan Bibi pun segera mengalami kesulitan Beberapa kali kedua orang prajurit itu telah terdesak surut Apalagi ketika kemudian Bibi telah menarik senjatanya pula Sebuah patram kecil di tangan kirinya dan selendangnya di tangan kanan Selendang yang digantungi dengan bandul-bandul kecil dari timah Dengan demikian maka pertempuran pun menjadi semakin sengit Kedua orang prajurit pajang itulah yang harus berlari-lari Bandul timah itu sangat berbahaya bagi mereka Sementara itu selendang Bibi itu seakan-akan tidak dapat dikoyakannya dengan tajamnya senjata Jika senjata lawan-lawannya menyentuh selendang Bibi Maka selendang itu pun segera mengendor sehingga tali-tali jangit yang lembut mampu menahan tajamnya senjata Bahkan dengan ilmunya yang mulai mengalir dengan permainan selendangnya itu Bibi mampu membuat kedua lawannya semakin bingung Selendang itu berputar semakin cepat Sehingga membuat udara di seputar Bibi itu menjadi semacam berkabut Warna pada selendang yang bergaris-garis lurus itu bagaikan membentuk pelangi yang melengkung berputaran Namun jika bandul-bandul timah di ujung selendang itu menyentuh kulit lawannya Maka kulit itu akan terkelupas Bahkan jika Bibi benar-benar menghentakan ilmunya Maka biji-biji timah itu akan dapat meretakan tulang-tulang di dalam daging Beberapa saat kemudian, kedua orang prajurit pajang itu memang telah benar-benar terdesak Keduanya bahkan tidak lagi bertempur di pendapa Tetapi keduanya telah berloncatan turun ke halaman Tetapi dalam pada itu kedua orang pengawal yang bertempur di halaman itu pun benar-benar telah terdesak Bahkan seorang di antara mereka tidak mampu lagi mengelak ketika dengan cepat prajurit pajang itu memutar senjata dan kemudian mengayunkannya mendatar Meskipun pengawal itu berusaha untuk menangkis ujung pedang yang hampir saja mengoyak dadanya Namun ujung senjata itu masih juga menyentuh pundak Darah pun kemudian telah mengalir dari luka itu Dengan demikian maka kedudukan pengawal itu menjadi semakin sulit Dalam keadaan yang demikian, maka kembali tumbuh niatnya untuk memukul kentongan meskipun punggungnya kemudian akan ditembus oleh hujung senjata lawannya Tetapi sebelum ia melakukannya, maka ia sempat melihat seorang lawan bibi telah terlempar Ternyata bibi sempat membelit orang itu dengan selendangnya Kemudian dihentakannya sehingga orang itu tergeser mendekat Pada saat itu tangan kirinya telah terayun Paterm kecil di tangan bibi itu telah menghunjam di dada prajurit pajang itu Ketika kemudian bibi menarik selendangnya, orang itu terputar sejenak Namun kemudian jatuh terguling di tanah Lawannya yang seorang lagi menjadi gelisah Namun tiba-tiba saja prajurit pajang yang telah melukai pengawal di pundaknya itu telah meninggalkannya Ia tidak membiarkan seorang kawannya melawan bibi yang garang itu Ternyata di tanah perdikan ini ada perempuan iblis macam kau, geram prajurit itu Akulah yang dipanggil serigala betina, geram bibi Agaknya pertempuran itu telah mengungkat kegarangannya yang sudah lama diendapkannya Seorang lawannya telah terlempar dari arena Tetapi lawannya kemudian kembali menjadi dua Namun bibi pun agak menjadi lega Jika prajurit itu tidak meninggalkan lawannya yang telah terluka Maka pengawal itu tentu akan dibunuhnya Dengan demikian maka seorang di antara kedua prajurit pajang itu harus bertempur melawan dua orang pengawal Tetapi seorang di antaranya telah terluka Darah mengalir dari luka di pundaknya itu Semakin banyak ia bergerak, maka luka itu pun menjadi semakin banyak mengalirkan darah Sehingga dengan demikian, maka pengawal itu tidak banyak dapat memberikan bantuan Karena itu, maka niatnya untuk memukul kentongan itulah Yang kemudian menggerakannya meninggalkan arena mendekati kentongan yang tergantung di sebelah pendapa itu Tetapi bibi yang melihatnya ternyata telah menjegahnya Katanya, jangan bunyikan kentongan Nanti di padukuhan ini akan timbul kebingungan Tetapi prajurit-prajurit pajang itu, sahup pengawal itu Kita akan menyelesaikan mereka, berkata bibi Kemudian, pengawal itu termangu-mangu sejenak Namun ia pun kemudian yakin bahwa bibi akan dapat menyelesaikan kedua lawannya setelah seorang di antara prajurit pajang itu terbujur diam Karena itu, maka ia pun telah mengurungkan niatnya Ia sependapat dengan bibi Jika ia membunyikan kentongan, maka seisi padukuhan itu tentu akan segera mengungsi Mereka tentu mengira bahwa pasukan pajang telah memasuki padukuhan mereka Pengawal itu pun kemudian justru telah kembali bersama-sama dengan kawannya menghadapi seorang prajurit pajang Meskipun tenaganya sudah menjadi semakin susut Namun ia masih mampu mengganggu pemusatan perhatian lawannya itu Namun setiap kali ia harus berloncatan mengambil jarak Menekan lukanya yang berdarah Tetapi kemudian pengawal itu telah melepas ikat kepalanya untuk menekan lukanya agar darahnya tidak semakin banyak mengelir Prajurit pajang yang harus menghadapi dua orang itu masih tetap garang Tetapi sekali-sekali ia harus bergeser mundur jika kedua lawannya itu menyerang bersamaan daerah yang berbeda Pengawal yang terluka itu memang tidak dapat bertempur sepenuhnya Tetapi ternyata ia mampu menyesuaikan dirinya dengan keadaannya Sementara itu kedua orang prajurit pajang yang bertempur melawan bibi segera mengalami kesulitan Selendang bibi berputaran dengan cepatnya Desi angin yang menampar tubuh lawannya meyakinkan kedua orang lawannya bahwa perempuan yang menyebut dirinya itu Serigala betina adalah benar-benar orang yang memiliki ilmu kanuragan Sebenarnya lah bibi tidak ingin melihat perempuan-perempuan di rumah itu menjadi semakin ketakutan Karena itu, maka ia pun telah berniat untuk segera mengakhiri pertempuran itu Karena itulah, dengan kegarangan seekor Serigala betina Maka bibi telah melanda kedua orang lawannya dengan ilmunya yang memang terpaut banyak dari kedua lawannya Namun bagaimanapun juga ganasnya Serigala betina itu, tetapi pengaruh pergaulannya dengan iswari telah membuatnya sedikit berubah Itulah sebabnya, maka ia tidak membunuh kedua orang prajurit pajang itu Cukup seorang saja di antara mereka yang menjadi korban, berkata bibi di dalam hatinya Namun bibi tidak mengetahui, bahwa para prajurit pajang itu telah membunuh dua orang pengawal di regol padukuhan Karena itu, maka bibi hanya berniat untuk membuat kedua orang lawannya itu tidak berdaya Karena itu, maka bandul-bandul timah pada kedua ujung selendang bibi itu pun berayun semakin cepat Ketika bandul-bandul timah itu mengenai seorang di antara kedua orang prajurit itu pada punggungnya Maka tulang punggung prajurit itu rasa-rasanya menjadi patah Sekali ia menggeliat Namun ia pun kemudian telah jatuh berguling di tanah Sementara itu, kawannya yang terkejut telah meloncat mundur untuk mengambil jarak Tetapi bibi bergerak lebih cepat Selendang bibi telah terjulur dan langsung membelit kaki prajurit itu Dengan satu hentakan Maka prajurit itu pun benar-benar telah terbanting jatuh Tubuhnya bagaikan batang pisang yang roboh terseret arus sungai Bahkan kepalanya menjadi pening ketika pelipisnya telah membentur tanah yang keras di halaman Meta prajurit itu menjadi kabur Dengan susah payah ia berusaha untuk bangkit Namun demikian ia berdiri, bandul-bandul timah pada ujung selendang bibi itu telah menghantam dadanya Tulang-tulang iga orang itu bagaikan menjadi retak Nafasnya pun menjadi sesat Sejenak ia terhuyung-huyung Namun kemudian ia sama sekali tidak mampu mempertahankan keseimbangannya Ketika orang itu terjatuh dan berguling-guling karena nafasnya bagaikan tersumbat Maka prajurit pajang yang bertempur melawan dua orang pengawal itu pun menjadi sangat gelisah Meskipun seorang di antara para pengawal itu sudah terluka sedangkan yang lain tidak memiliki kemampuan yang dapat menyamainya Namun perempuan yang garang itu tentu akan segera masuk ke dalam lingkaran pertempurannya Tetapi segala sesuatunya memang sudah terlambat Sebelum ia sempat berbuat sesuatu Maka bibi telah meloncat mendekati prajurit itu sambil berkata Kau tidak perlu lari Jika kau berlari juga meninggalkan arna ini Maka aku akan melemparmu dengan patrem ini Punggumu akan berlubang dan kau akan mati Karena itu, sebaiknya kau menyerah saja Prajurit itu memang tidak ada pilihan lain Tiga orang di antara mereka pun kemudian telah diikat kaki dan tangannya Serta ketiganya telah diikat pula dengan tiang di pendapa Sedangkan seorang di antara para prajurit yang telah terbujur mati itu pun telah dibaringkan di pendapa itu pula Tugasmu adalah mengubur kawan-kawanmu, berkata bibi Lalu katanya pula, tetapi biarlah dipanggil para pengawal yang lain untuk ikut mengawasimu Namun bibi pun kemudian masih sempat mengobati luka pengawal di pundaknya Dan berkata, kau duduk saja di sini Biarlah kawanmu pergi ke banjar dan menengok para pengawal di pintu gerbang padukuhan Para prajurit pajang yang merasa bahwa mereka telah membunuh pengawal padukuhan di Regul Induk Menjadi berdebar-debar Jika pengawal itu mengetahui bahwa kedua kawannya telah terbunuh Mungkin para pengawal termasuk perempuan yang menyebut dirinya serigala betina itu akan bersikap lain Pengawal yang seorang itu pun kemudian telah pergi ke banjar padukuhan untuk memanggil beberapa orang kawannya Tetapi hanya ada beberapa pengawal saja di banjar Sehingga pengawal itu telah minta bantuan beberapa orang laki-laki yang sudah melewati pertengahan abad Yang tidak lagi dapat turun ke peperangan untuk membantu mengubur prajurit pajang yang terbunuh Serta mengawasi para prajurit yang lain Beberapa orang laki-laki tua itu memang langsung pergi ke rumah yang dipergunakan untuk menyediakan perbekalan itu Sedangkan pengawal yang telah bertempur dengan prajurit pajang itu telah pergi ke Regul Jantungnya serasa berdentang semakin keras ketika mereka melihat dua orang kawannya telah terbunuh Karena itu, maka tiba-tiba ia pun telah berlari kembali ke rumah tempat menyiapkan perbekalan itu sambil berteriak-teriak Aku bunuh mereka Aku bunuh mereka Bibilah yang kemudian menyongsong pengawal itu sambil bertanya, ada apa? Kau kenapa? Dua orang kawan kita yang bertugas di Regul telah dibunuh, teriak pengawal itu Siapa yang membunuh bertanya Bibi? Tentu orang-orang itu jawab pengawal itu Wajah Bibi pun menjadi tegang sejenak Sambil berpaling kepada para prajurit itu ia pun bertanya, apakah kalian telah membunuh mereka? Para prajurit itu tidak dapat ingkar Seorang di antara mereka pun menjawab, aku tidak mempunyai pilihan lain Ketika kami memasuki Regul, maka kedua orang pengawal itu melihat kami dan siap untuk menyerang Maka kami pun telah mempertahankan diri Iblis kau, geram pengawal itu sambil meloncat Tunggu, Bibi pun menghentikannya Katanya lebih Lanjut, mereka telah menyerah Kita tidak boleh Membunuhnya Tetapi mereka telah membunuh kawan-kawan kami Geram pengawal itu Tetapi mereka saat itu sedang bertempur Berkata Bibi Siapa tahu bahwa kawan-kawan kita juga sudah menyerah Tetapi mereka masih membunuhnya juga Sahuk pengawal itu Kami memang sedang bertempur Berkata seorang di antara para prajurit itu Aku tidak peduli Aku akan membunuh mereka semua Pengawal itu berteriak Tetapi Bibi tetap menggeleng sambil berkata kepada pengawal itu Biarlah mereka bertiga di bawah pengawasan kalian dan para pengawal yang datang dari banjar untuk menguburkan kawannya yang terbunuh Mereka malam nanti akan kami serahkan kepada Nyi Wiradana atau anak laki-lakinya Mereka yang akan menjatuhkan hukuman Aku mengharap agar mereka dihukum gantung Kami adalah saksi kematian dua orang kawanku Berkata pengawal itu Namun Bibi tetap berpendapat bahwa sebaiknya para tawanan itu tidak dibunuh Di bawah pengawasan para pengawal dan laki-laki yang sudah mendekati senja Maka ketiga orang prajurit itu harus membawa kawannya ke kuburan dan kemudian menguburkannya Setelah mencuci tangan dan kakinya Maka orang-orang itu harus kembali ke pendapat untuk diikat dengan tiang pendapat itu Sementara itu para pengawal dan laki-laki tua yang datang Telah mempersiapkan penguburan kedua orang pengawal yang telah gugur Mereka menunggu kehadiran Nyi Wiradana Mudah-mudahan keadaan peperangan memungkinkan Dengan demikian maka kedua sosok mayat pengawal itu telah dibaringkan di pendapat pula Bibi dan beberapa orang pengawal yang datang dari banjar Serta beberapa orang laki-laki tua itu bersepakat untuk menunggu kehadiran Nyi Wiradana dan Risang Kemudian baru kedua sosok itu akan dikuburkan Meskipun hari sudah menjadi gelap Kita akan menyediakan obor-obor yang cukup Jika kita akan membawa kedua sosok tubuh itu ke kuburan Berkata salah seorang di antara orang-orang itu Sementara itu pertempuran antara prajurit pajang yang sudah diperkuat melawan pasukan pengawal Tanah Perdikan Sembojan dibantu oleh prajurit Jipang menjadi semakin sengit Namun kedua belah pihak yang telah mengerahkan segenap kemampuan dan tenaga mereka mulai nampak menjadi letih Tenaga dan kemampuan pun menjadi terperas seperti keringat mereka Ternyata bahwa prajurit pajang yang dibawa oleh Kasada memang prajurit pilihan Kemampuan mereka melampaui kemampuan prajurit-prajurit yang dibawa oleh Kirangga sebelumnya Karena itu, maka pasukan Tanah Perdikan bersama-sama dengan pasukan dari Jipang tidak segera dapat mendesak pasukan pajang Bahkan pasukan pajang itu telah mampu mengguncang pertahanan Tanah Perdikan Sembojan Kasada dan prajurit-prajuritnya yang tersebar benar-benar merupakan lawan yang berat bagi para prajurit Jipang yang ada di Tanah Perdikan Sembojan Tetapi ketika pertahanan Tanah Perdikan Sembojan bergeser beberapa langkah surut, maka keseimbangan pun justru telah berubah dengan cepat Pasukan pajang itu terpaksa menghentikan dorongan mereka atas pasukan Sembojan Rasa-rasanya goncangan-goncangan baru telah terjadi Justru di beberapa tempat, sambi wulung dan jati wulung yang berada di ujung-ujung pasukan mulai tersinggung Karena itu, maka mereka telah meningkatkan kemampuan mereka, sehingga sekelompok prajurit pajang yang melawan mereka mengalami kesulitan Sementara itu jumlah prajurit pajang memang lebih sedikit dari jumlah pengawal Sembojan dan prajurit Jipang Di inruk pasukan, Gandhar pun telah mendesak lawan-lawannya, sehingga dengan demikian, maka pasukan pajang itu harus mulai memperhitungkan lawan mereka baik-baik Beberapa orang dari tanah perdikan Sembojan telah menghisap perlawanan kelompok-kelompok lawan mereka, sehingga dengan demikian maka seakan-akan orang-orang yang berilmu tinggi dari tanah perdikan Sembojan itu telah menghisap prajurit-prajurit pajang ke dalam satu lingkaran pertempuran yang sengit karena baik sambi wulung Jati wulung maupun Gandhar telah bertempur dengan garangnya Menghadapi kepungan lawan-lawannya maka mereka telah menyerang seperti angin pusaran yang berputar dengan dasyatnya, sehingga setiap kali lawan-lawannya justru harus menyibak Dengan demikian, maka kekuatan pasukan pajang di beberapa lingkatan dengan cepat menyusut Beberapa orang terlempar dari arna Kawan-kawan mereka terpaksa membawa mereka menyingkir untuk menghindarkan kemungkinan yang lebih buruk lagi Mereka yang bertugas untuk merawat orang-orang yang terluka menjadi semakin sibuk Di ujung-ujung sayap, maka setiap kali orang yang terluka telah disingkirkan Beruntun dan seakan-akan seperti air yang mengalir Kasada yang terikat dalam pertempuran melawan Kilurah Sasaban memang sulit untuk bergeser Namun Kasada berusaha untuk dapat mengetahui medan itu sejauh-jauh kemungkinan yang dapat dilakukan Sebagai seorang prajurit yang memiliki ketajaman Panggeraita, maka Kasada pun merasa bahwa pasukannya mengalami kesulitan untuk dapat maju mendesak pasukan Tanah Perdikan Sembojan yang diperkuat oleh pasukan dari Jipang Betapapun prajurit-prajuritnya berusaha dengan sungguh-sungguh, namun rasa getaran benturan pasukan mereka justru sangat mendebarkan Kirangga Laras Gati sendiri masih saja mengalami kesulitan untuk mengalahkan Risang Bahkan ternyata daya tahan Risang yang jauh lebih muda dari Kirangga itu lebih besar dari daya tahan Kirangga sendiri Pengalaman yang luas yang dimiliki oleh Kirangga ternyata tidak mampu mengatasi ilmu yang telah diwarisi oleh Risang yang sedang dipersiapkan untuk menerima ilmu janget kinatelon Bahkan semakin lama, semakin terasa oleh Kirangga bahwa anak muda itu justru semakin mendesaknya Di saat-saat Kirangga telah sampai ke puncak kemampuannya, Kirangga ternyata tidak mampu menguasai lawannya yang masih muda Dengan demikian, maka Kirangga mulai merasa bahwa ia memang tidak akan dapat mengalahkan Risang Yang dilakukannya kemudian adalah bertahan sejauh dapat dilakukan Kirangga tinggal menunggu kemungkinan Risang melakukan kesalahan Hanya jika Risang melakukan kesalahan, maka Kirangga akan dapat mengalahkan anak muda itu Tetapi Risang ternyata memiliki penguasaan yang tinggi atas ilmunya Pengalamannya pun telah memadai untuk menghadapi Kirangga laras gati Bahkan ketika Risang merasa bahwa Kirangga telah sampai pada batas kemampuannya serta daya tahannya Maka Risang justru telah meningkatkan serangan-serangannya Kirangga mulai mengeluh di dalam hatinya Di saat-saat ia sempat memperhatikan pertempuran antara para prajuritnya dengan para pengawal Maka ia melihat bahwa para prajurit pajang pun nampaknya telah sampai ke puncak kemampuan mereka Namun mereka sama sekali masih belum mampu mendesak pasukan pengawal Tanah Perdikan Sembojan Apalagi memecahkan pertahanannya dan menembus sampai ke padukuhan induk Kegelisahan Kirangga itu ternyata telah membuatnya kadang-kadang tidak lagi mampu memusatkan perhatiannya menghadapi anak muda yang bernama Risang itu Sehingga beberapa kali ia harus meloncat surut Namun getaran pertahanan pasukan Tanah Perdikan Sembojan mampu membual para prajurit pajang menjadi gelisah Bahkan prajurit pilihan di bawah pimpinan Kasada pun merasakan tekanan yang semakin berat Tetapi ketika matahari kemudian mulai turun, keseimbangan pertempuran mulai berubah lagi Orang-orang Sembojan yang ikut dalam pertempuran itu mulai menjadi letih Mereka yang bukan pengawal penuh dari Tanah Perdikan memang tidak memiliki kemampuan dan ketahanan tubuh Sebagaimana para pengawal, sehingga karena itu, maka mereka yang sudah bermandikan keringat tenaganya mulai menjadi susut Sedangkan para prajurit pajang, terutama yang datang bersama Kasada masih nampak garang di antara ayunan senjata dan sorak yang mengguruh Namun sejalan dengan itu, maka Sambi Wulung dan Jati Wulung telah berusaha untuk mengisi kelemahan itu dengan meningkatkan kemampuannya Karena itu, maka hampir di luar sadarnya, maka Sambi Wulung dan Jati Wulung telah merambah ketataran ilmunya yang tinggi Sehingga sentuhan-sentuhan bukan saja senjatanya, tetapi tangan dan kakinya menjadi sangat berbahaya bagi lawan-lawannya Gandar yang bertempur tidak terlalu jauh dari Risang pun merasakan perubahan keseimbangan di medan pertempuran itu Meskipun perlahan-lahan, namun rasa-rasanya pasukan pajang akan mendesak pasukan Tanah Perdikan Sembojan Karena itu, seperti juga Sambi Wulung dan Jati Wulung, maka Gandar telah bertempur semakin keras Gandar ternyata telah mempergunakan care yang lain Ia tidak menetap menghadapi sekelompok lawan-lawannya Tetapi Gandar itu pun kemudian telah berloncatan di sepanjang garis benturan Kehadiran Gandar di satu tempat telah membuat para prajurit pajang menjadi gelisah Dengan demikian, maka Tanah Perdikan masih sempal mempertahankan diri Sehingga para prajurit pajang lidah mampu memecahkan pertahanan itu Beberapa orang Pemimpin pasukan pengawal Tanah Perdikan itu seakan-akan telah menghisap lawan semakin banyak Dalam pada itu, ternyata bahwa Kirangga Laras Gati juga telah sampai pada puncak kemampuannya Pada saat matahari mulai turun, maka Kirangga yang telah mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatannya itu Benar-benar telah sampai kebatas Kirangga yang berniat menghancurkan lawannya yang masih muda itu dengan kemampuan puncaknya Ternyata telah gagal Bahkan justru karena itu, Kirangga itu telah mengerahkan tenaganya berlebihan tanpa mengingat batas akhir dari pertempuran itu Dengan mengerahkan tenaganya, Kirangga berniat untuk dengan cepat mengakhiri perlawanan anak muda itu sebelum ia sampai kebatas puncak tenaganya Tetapi ternyata Kirangga telah salah membuat perhitungan Di saat-saat ia mengerahkan puncak dan bahkan segenap tenaga dan kemampuannya Ia tidak berhasil menundukkan lawannya yang masih muda itu Sehingga pada suatu saat, setelah melewati puncaknya, tenaganya lah yang mulai susut Sementara itu Kirangga telah mengumpat pula karena lawannya itu seakan-akan sama sekali tidak terpengaruh oleh keringatnya yang mengalir bagaikan diperas dari tubuhnya Tidak pula terpengaruh oleh panasnya matahari yang bagaikan membakar arna pertempuran itu Tidak pula terpengaruh oleh pengerahan tenaga yang berlebihan Nampaknya Risang itu masih saja tetap utus sebagaimana ia memasuki arna pertempuran di saat pertempuran itu dimulai Karena itu, maka Kirangga Larasgati, seorang senapati prajurit pajang, ternyata mengalami kesulitan menghadapi Seorang anak muda, anak pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan Namun sebenarnya lah bahwa anak muda itu telah ditempa oleh ketiga orang kakek dan neneknya untuk melandasi ilmu yang akan diwarisinya Dalam benturan-benturan senjata yang kemudian terjadi, maka semakin ternyata bahwa kekuatan Kirangga benar-benar telah menyusut Loncatan-loncatannya pun tidak lagi cukup cepat untuk mengimbangi gerak Risang yang masih saja tangkas sebagaimana saat pertempuran itu dimulai Kirangga itu pun kemudian telah mengumpat di dalam hati Sementara itu, Risang yang melihat kelemahan lawannya, telah berusaha justru meningkatkan serangan-serangannya Ia harus memanfaatkan keadaan itu sebelum ia sendiri kehabisan tenaga Pertempuran yang semakin lama menjadi semakin lamban di seluruh harna itu diwarnai dengan keringat dan darah Korban masih saja berjatuhan Sementara itu, garis pertempuran itu seakan-akan selalu bergetar Namun ternyata bahwa Risang masih mampu menghentakkan kemampuannya menyusup di sela-sela pertahanan Kirangga Laras Gati Sebuah gorsan telah melukai lengan Kirangga, sehingga Kirangga yang terkejut itu telah meloncat surut Anak iblis, geram Kirangga, kau telah melukai kulitku Namun Risang menjawab, nanti aku tembus dadamu dengan tajamnya senjataku Kau gila, kau kira pajang tidak sanggup menggilasmu? Kau akan mendapat hukuman picis di alun-alun pajang, geram Kirangga Seandainya demikian, kau tidak akan sempat melihatnya karena kau akan mati di pertempuran ini, jawab Risang Kau akan menyesal, teriak Kirangga, kau telah memberontak Kau telah berkhianat Kau adalah api yang menyalakan pemberontakan di tanah perdikan ini Kau dan orang-orang tamak di pajang berusaha memeras kami sebagaimana kalian lakukan atas tanah perdikan yang lain Tanah perdikan yang kecil dan tidak berdaya tidak akan melakukan perlawanan Tetapi tanah perdikan semu jan lebih baik diratakan dengan tanah daripada melayani pemerasan sebagaimana kau lakukan, jawab Risang Aku mengemban perintah, Kirangga masih berteriak Kau tidak pernah dapat menunjukkan surat Kekancingan atasmu bahwa kau melakukan perintah di tanah perdikan ini, jawab Risang Persetan anak setan, bentak Kirangga Pertempuran pun berlangsung semakin sengit Pasukan pajang dan pasukan tanah perdikan itu akhirnya saling mendesak Kedua belah pihak memiliki kelemahan dan kekuatannya masing-masing Namun akhirnya Kirangga harus berpikir berulang kali Ia sendiri telah terluka Darah mengalir semakin lama semakin banyak Kirangga itu menyadari pengaruhnya Tubuhnya akan dapat menjadi semakin lemah Sehingga akhirnya ia benar-benar akan dapat dibunuh oleh anak itu Apalagi ia yakin bahwa prajurit pajang hari itu masih belum dapat mengalahkan pasukan pengawal tanah perdikan Meskipun ia melihat bahwa beberapa orang tanah perdikan menjadi letih Tetapi para pengawal masih mampu mengimbangi para prajurit Sementara prajurit Jepang pun masih juga bertempur dengan keras Apalagi di antara orang-orang tanah perdikan terdapat orang-orang berilmu tinggi Yang mampu menghisap sekelompok prajurit pajang Sementara jumlah prajurit pajang masih di bawah jumlah para pengawal tanah perdikan Karena itu, maka tidak ada pilihan lain dari Kirangga Larasgati Selain membuat perhitungan ulang dengan rencananya hari itu menembus sampai ke padukuhan induk Apalagi ketika induk pasukan pajang itu telah diguncang oleh kemarahan gandar yang meledak-ledak Karena segores luka telah membekas di punggungnya Luka itu tidak terlalu dalam Namun memanjang menyilang Kemarahan gandar memang menimbulkan persoalan yang sungguh-sungguh gawat bagi para prajurit pajang di induk pasukan itu Sehingga hal itu telah mempercepat keputusan Kirangga Larasgati untuk menarik pasukannya dari medan yang seakan-akan telah saling mendorong itu Apalagi karena kemarahan gandar itu nampaknya telah mempengaruhi para pengawal sehingga mereka yang mulai Lelah, telah menjadi segar kembali Dengan demikian maka para prajurit pajang di induk pasukan itu pun telah mengalami kesulitan Kilurah Larasgati tidak dapat mengingkari kenyataan itu sebagaimana kenyataan tentang dirinya sendiri Sehingga karena itu, Makik Iap pun segera memberikan isyarat kepada penghubung yang selalu berada di dekatnya Dengan isyarat itu, maka penghubung itu pun segera mengetahui bahwa Kirahga berniat untuk menarik pasukannya Karena itulah maka penghubung itu pun telah meneriakan aba-aba Sandi bagi para pemimpin kelompok yang meneriakannya sambung-bersambung sampai ke ujung sayap Isyarat Sandi itu berbeda dengan isyarat Sandi pada saat Kirahga akan menarik pasukannya beberapa hari sebelumnya Karena itu, maka para pemimpin dari Tanah Perdikan harus berusaha untuk mengerti dan kemudian menyesuaikan diri dengan perintah itu Namun ternyata bahwa Kirahga telah memberikan isyarat kedua Isyarat yang langsung memerintahkan pasukan pajang itu mengundurkan diri Ketika perintah itu sampai ke telinga Kasada, maka ia pun dapat mengerti Perang itu tidak akan ada gunanya jika dilanjutkan pada hari itu juga selain membunuh beberapa orang korban di kedua belah pihak Karena itu, maka Kasada pun menganggap bahwa perintah Kirahga itu adalah perintah yang cukup bijaksana Dengan gerakan pasukan yang matang menguasai ilmu perang gelar, maka pasukan pajang pun mulai bergetar Namun kemudian serempak pasukan itu bergerak mundur Tetapi gerak mundur prajurit pajang adalah gerak mundur yang teratur sambil melindungi diri mereka Pasukan Tanah Perdikan memang mendesak terus Tetapi seperti yang pernah terjadi, Risang tidak berani mengejar pasukan yang mundur itu keluar dari perbatasan Tanah Perdikan Sembojan Apalagi menurut pengamatan Risang dan para pemimpin pengawal Tanah Perdikan, bahwa kekuatan pajang itu masih cukup besar Jika mereka menyiapkan semua orang yang ada di perkemahan orang-orang pajang, termasuk para petugas di dapur dan perbekalan, maka kekuatan pasukan pajang itu akan bertambah besar dengan tenaga-tenaga yang masih segar Karena itu, maka Risang pun telah memberikan perintah untuk menghentikan pasukannya di perbatasan sebagaimana pernah diperintahkan oleh ibunya sebelumnya Namun para pengawal Tanah Perdikan itu sempat bersorak gemuruh bagaikan hendak meruntuhkan langit ketika mereka berhenti di perbatasan Beberapa orang memang merasa kecewa bahwa mereka tidak mendapat kesempatan untuk menyerang para prajurit pajang sampai ke landasan pasukannya Meskipun dengan demikian mereka keluar dari perbatasan, tetapi menyerang landasan perang bagi lawan adalah wajar sekali Prajurit pajang yang telah mundur dari pertempuran itu pun segera mendapat perintah untuk berkumpul dalam kelompok-kelompok masing-masing Baik para prajurit yang datang lebih dahulu bersama Kiranga Larasgati maupun yang datang kemudian bersama Kasada Sementara itu, kawan-kawan mereka yang terluka yang sempat dibawa mundur telah mereka beringkan di perkemahan dan mendapat perawatan sebaik-baiknya Kiranga pun kemudian telah memanggil Kilurah Kasada dan setiap pemimpin kelompok untuk berdiri di hadapan pasukan mereka yang terpaksa mundur dari Medan Ternyata bahwa ada beberapa di antara pemimpin kelompok yang sudah tidak ada lagi Ada yang telah terbunuh di peperangan dan ada yang terluka berat, sehingga tidak mampu lagi berdiri tegak di hadapan pasukannya Dengan singkat Kiranga memberikan beberapa perintah Kiranga juga memberikan alasan kenapa ia menarik pasukannya saat itu Kita sudah kehilangan gelora di dalam hati kita untuk menang Para prajurit sudah menjadi letih sebelum saatnya Seharusnya kita tiapat bertahan dan bertempur sampai matahari terbenam Tetapi ternyata hari ini kita tidak mencerminkan kegarangan prajurit-prajurit terpilih dari pajang Kiranga berhenti sejenak, lalu, tetapi besok kita akan bersikap lain Besok kita akan berangkat ke Medan dengan semua orang yang ada Kita hanya akan meninggalkan beberapa orang yang harus mampu menyelesaikan tugas menyediakan makan dan minum bagi para prajurit Sementara itu, malam ini kita harus dapat memperbaiki jiwa di setiap dada para prajurit Kita tidak boleh berjiwa kerdil Tidak berani melihat darah yang tertumpah di Medan Apa artinya seorang prajurit yang tidak berani melihat darah, meskipun itu darahnya sendiri Aku juga sudah terluka Iblis kecil itu telah melukai aku Tetapi aku tidak pernah merasa kalah Kiranga itu berhenti sejenak, lalu, tetapi aku bukannya kalian Kalian bukannya aku, sehingga aku terpaksa mengambil kebijaksanaan menarik pasukan pajang ini mundur Namun besok kita akan maju lagi Kita tidak akan pernah mundur Kita besok harus memasuki padukuhan induk Tanah Perdikan Sembojan Kita akan menangkap pemengku jabatan kepala Tanah Perdikan Sembojan dan kita menggung jala darah dari Jepang Yang juga tidak boleh lepas adalah anak pemengku jabatan kepala Tanah Perdikan itu Aku sendiri yang akan memberinya hukuman Para prajurit pajang itu mendengarkan sesorah dan perintah-perintah Kiranga dengan jantung yang berdebaran Ternyata para prajurit itu sempat menyesali diri mereka sendiri Mereka merasa kurang keras menghadapi lawan-lawan mereka sehingga pasukan Tanah Perdikan Sembojan dan apalagi para prajurit Jepang sempat memanfaatkan keadaan itu Kiranga memang tidak berbicara terlalu panjang Ia sadar bahwa para prajurit telah menjadi letih Bahkan beberapa orang rasa-rasanya tidak kuat lagi berdiri Baiklah, kalian boleh beristirahat dengan baik Kalian telah menjadi letih Terutama jiwa dan keberanian kalian sudah tidak bertenaga lagi Malam nanti kalian harus merenung bahwa kalian masih dapat bekerja lebih keras Berbuat lebih banyak dari yang kau lakukan hari ini Berkata Kiranga Laras Gati Demikianlah, maka para prajurit itu pun kemudian telah menebar untuk beristirahat Sebagian besar dari mereka telah minum sepuas-puasnya untuk menghilangkan perasaan haos yang bagaikan mencekik leher Sementara itu mereka harus menunggu nasi yang belum masak benar Namun dalam pada itu, setelah Kiranga mengobati luka-lukanya, maka ia pun telah pergi ke dapur Dengan kerasia membentak-bentak para petugas di dapur yang dinilainya bekerja terlalu lamban Para prajurit itu memerlukan makan segera, teriak Kiranga Tidak seorang pun berani menjawab Semuanya telah menjadi semakin sibuk, apapun yang mereka kerjakan Tetapi para prajurit itu memang masih harus menunggu jika mereka tidak ingin makan nasi yang belum masak benar Sehingga dapat membuat perut mereka menjadi sakit Di saat senja turun, maka sebagian dari para prajurit itu telah pergi ke sungai untuk mandi Tetapi ada sebagian dari mereka yang merasa tidak perlu untuk mandi sore itu Besok di dini hari, jawabnya dengan malas Ketika kemudian malam turun, maka Kiranga yang masih saja marah karena luka-lukanya yang terasa pedih, telah memanggil Kasada Dengan wajah yang tegang, Kiranga berkata, besok kau dan prajurit-prajuritmu harus lebih bersungguh-sungguh Kita akan menentukan satu pertempuran hidup atau mati Kasada yang segan berbincang itu pun mengangguk sambil menjawab Baik Kiranga Sebagai lurah prajurit kau harus mampu memberikan contoh Geram Kiranga, menurut penilaian ku, prajurit Prajuritmu kurang bersungguh-sungguh Kau harus menempa jiwanya agar mereka menyadari Betapa besar tugas yang sedang mereka pikul Kasada masih mengangguk sambil menjawab Baik Kiranga Tetapi Kiranga itu kemudian berkata Tetapi jika pimpinannya tidak lagi memacu para prajuritnya maka akibatnya akan lain Karena itu tergantung kepadamu Jika kau masih berpendirian bahwa tanah perdikan ini dapat ditangani dengan Caroline Maka kau tidak akan dapat memenangkan perang ini Jika kau bersikap sebagaimana sikapmu terhadap tanah perdikan gemantar Atau bahkan dengan sengaja memberikan kesempatan kepada lawan untuk bernafas Maka kalian tentu akan digelasnya sampai lumat Kasada masih akan menahan diri Tetapi dari dalam gadanya tiba-tiba saja bergejolak perasaannya yang melonjak Apakah Kiranga melihat bahwa prajurit-prajurit tidak bertempur dengan sungguh-sungguh Kalian masih dapat meningkatkan kemampuan kalian Karena keragu-raguanmu, maka semua prajuritmu ikut menjadi ragu-ragu Mereka merasa bahwa mereka telah mengerahkan segenap kemampuan mereka Sementara sebenarnya mereka masih dapat meningkatkannya lagi Niat mereka untuk menang pun menjadi semakin susut Dan bahkan yang lebih parah lagi Mereka lebih senang lari dari pertempuran daripada mati Meskipun kematiannya mempunyai arti Berkata Kiranga Wajah Kasada menjadi merah Hampir saja ia kehilangan kendali sehingga menumpahkan kemarahannya Tetapi untunglah, meskipun masih muda, tetapi Kasada Pernah menempuh gejolak kehidupan yang pelik Sehingga ia masih mampu mengendalikan dirinya Meskipun demikian ia menjawab Kiranga Sebagai seorang senapati Kiranga sebenarnya harus mengetahui Apa yang dilakukan oleh prajurit-prajuritku Aku tidak ingin merendahkan prajurit-prajurit dari kesatuan yang lain Tetapi setidak-tidaknya prajurit-prajuritku tidak kalah dari mereka Bagaimanapun juga menghadapi prajurit Jepang Prajurit-prajuritku telah berjuang dengan sekuat tenaganya dan kemampuannya Hal inilah yang harus Kiranga ketahui Cukup, bentak Kiranga Kau kira kau pantas mengajari aku, Kilurah Baru berapa hari kau diangkat menjadi lurah penaptus prajurit pajang Dan kau sudah merasa dirimu berhak sesorah di hadapanku Kau lupa bahwa aku adalah Rangga dalam tatanan keprajuritan pajang Tidak Kiranga Aku tidak pernah melupakannya Bukankah aku justru berkata bahwa karena Kiranga seorang senapati Seharusnya Kiranga mampu menilai Apa yang telah terjadi di medan ini Jawab Kasada Diam, Kiranga hampir berteriak Sehingga orang-orang yang berada tidak terlalu jauh dapat mendengarnya Meskipun mereka tidak tahu apa yang dibicarakan Aku perintahkan kepadamu Kilurah Kau besok harus berbuat lebih baik Jika kau tidak ingin aku hadapkan kepada Kitu Menggung Bandapati yang sekarang mempunyai kekuasaan yang besar di pajang Kasada menggeretakan giginya Tetapi ia tidak menjawab Ia menyadari kedudukannya sebagai seorang prajurit yang berada di bawah perintah Kiranga Larasgati Betapapun dadanya bagaikan terbakar Sekarang kau boleh kembali kepada prajurit-prajuritmu Kau harus membuat mereka menyadari kewajibannya sebagai seorang prajurit pajang yang besar Berkata Kiranga Larasgati Lalu dengan nada tinggi ia berkata Ingat Kau hanyalah seorang lurah penaptus prajurit pajang Kasada pun dengan cepat meninggalkan Kiranga Larasgati sebelum darahnya mendidih Kasada justru mencemaskan dirinya sendiri jika ia menjadi kehilangan kendali Karena itu, maka yang terbaik baginya adalah meninggalkan Kiranga itu secepatnya Ketika Kasada kembali kepada prajurit-prajuritnya Maka yang dilakukannya pertama-tama adalah melihat mereka yang terluka Namun tiba-tiba ia bertanya, kita harus menemukan kawan-kawan kita yang terbunuh di peperangan Tiga orang telah kami keburkan, jawab salah seorang pemimpin kelompok kepercayaan ke lurah Kasada itu Jangan bodoh, sahut Kasada, aku yang memimpin upacara pelepasan Pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk Tetapi sebenarnya ia memang belum selesai berbicara Karena itu maka sejenak kemudian ia berusaha untuk menjelaskan Maksudku, selain tiga orang yang sudah kita kuburkan itu Ternyata masih ada delapan orang yang hilang, selain yang luka-luka Kasada mengangguk-angguk Namun tiba-tiba ia berkata, aku akan melihatnya di medan Wajah pemimpin kelompok itu menjadi tegang Katanya, itu akan sangat berbahaya Tidak, kita tidak akan berbuat curang Kita mencari kawan-kawan kita Jika masih ada di antara mereka yang hidup Maka mereka memerlukan sekali pertolongan Itu, jawab Kasada Pemimpin kelompok itu termangu-mangu Namun nampaknya Kasada tidak memperhatikannya sama sekali Bahkan Kasada telah melangkah meninggalkannya Kilurah, panggil pemimpin kelompok itu Kilurah akan pergi sendiri Jika Kilurah menemukan orang-orang terluka itu Apa Kilurah dapat membawanya? Aku hanya akan melihat Tetapi menurut perhitunganku Seandainya ada yang terluka Maka mereka tentu telah dirawat oleh orang-orang Tanah Perdikan Karena itu, maka aku juga akan pergi ke padukuhan itu Landasan garis perang pertama Tanah Perdikan Sembojan Jawab Kasada Tetapi, apakah Kilurah tidak akan ditangkap? Bertanya pemimpin kelompok itu Aku percaya bahwa orang-orang Tanah Perdikan Sembojan Bukan pengecut yang bertindak licik Bukankah aku juga pernah mengunjungi Para pemimpin Tanah Perdikan Sahut Kasada Pemimpin kelompok itu hanya termangu-mangu Sementara itu Kasada telah melangkah menembus kegelapan Tetapi pemimpin kelompok itu Tidak berani menyusul Kasada ke Medan Dan bahkan ke padukuhan Mungkin Kasada pernah dikenal oleh orang-orang Tanah Perdikan Karena ia memang pernah datang berkunjung sebelum pertempuran terjadi Tetapi ia sendiri akan dapat menimbulkan salah paham Bahkan mungkin akan dapat menyulitkan kelurah Kasada sendiri Karena itu, pemimpin kelompok itu hanya berdiri termangu-mangu Ia menyadari betapa gelisahnya perasaan Kasada Yang harus melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nuraninya Khususnya tentang Tanah Perdikan Sembojan Sementara itu Kasada telah menelusuri jalan bulak Menuju ke bekas Medan yang menjadi gelap dan sepi Kasada sendiri tidak yakin bahwa usahanya akan berhasil Ia tidak akan dapat berbuat banyak di dalam gelapnya malam Di tanah persawahan yang terinjak-injak kaki Para prajurit dan pengawal yang sedang bertempur untuk saling membunuh Apakah mempertahankan satu keyakinan yang berbenturan Dengan keyakinan yang lain itu harus diselesaikan dengan kekerasan Pertanyaan itu tumbuh di dalam hatinya Sementara itu ia pun menganggap bahwa satu keyakinan memang harus dipertahankan Kasada tidak dapat menemukan jawabannya Sebagaimana ia ingin melihat bayangan di dalam kegelapan Namun tiba-tiba Kasada itu terkejut ketika dua orang ternyata telah mengikutinya Ketika ia berhenti dan berputar Maka kedua orang itu telah mengacukan tombaknya Siapa kau bentak seorang di antara keduanya Kasada memang ragu-ragu sebentar Namun kemudian ia pun berkata Aku, Kasadha, lejurah penaptus prajurit pajang Untuk apa kau datang kemari bertanya seorang di antara kedua orang itu Aku akan melihat Medan Aku kehilangan delapan orang selain yang gugur Belum terhitung para prajurit pajang dari kesatuan yang lain Mungkin masih ada orang yang tertinggal di Medan Gugur atau terluka paras sehingga tidak dapat meninggalkan Medan tanpa bantuan orang lain Jawab Kasada Medan itu telah kami bersihkan Berkata orang itu Tidak seorang pun yang tertinggal Kalian menemukan orang-orangku atau prajurit-prajurit pajang yang lain bertanya Kasada Kau menjadi tawanan kami Berkata orang itu tiba-tiba Tidak Jawab Kasada Aku datang tidak dalam rangkaian pertempuran Aku datang untuk maksud-maksud lain dalam hubungannya dengan kemanusiaan Tetapi kau memasuki daerah kami Berkata orang itu Bawa aku kepada Risang Tiba-tiba Kasada justru Membentak Aku akan berbicara dengan anak muda itu Ia Adalah contoh seorang laki-laki yang utuh Besok kau akan kami bawa menghadapnya Jawab orang itu Sekarang aku akan bertemu dengan Risang Jawab Kasada Seperti kemarin aku juga dapat menemuinya tanpa kesulitan Aku akan minta izin untuk melihat-lihat bekas medan pertempuran untuk mencari prajurit-prajuritku yang hilang Malam ini Risang sedang beristirahat Jawab orang itu Tidak Aku tahu ia ada di padukuhan itu Berkata Kasada Bawa aku kepadanya Aku akan menerima Keputusan apapun yang dikatakannya tentang aku Kedua pengawal itu ragu-ragu Sementara seperti malam sebelumnya Kasada merentangkan tangannya sambil berkata Aku lurah penatus Tetapi aku sekarang tidak bersenjata sama sekali Kawakan kami bawa ke Gardu Induk Terserah apa yang akan dilakukan atasmu oleh para pemimpin pengawal di Gardu Induk Kasada tidak menjawab Ia menurut saja perintah kedua orang pengawal yang membawanya ke Gardu Induk Kasada memang menjadi termangu-mangu ketika ia melihat di Gardu Induk itu terdapat pula beberapa orang prajurit Jipang Ia sadar bahwa sikap prajurit Jipang tentu berbeda dengan sikap para pengawal dari Tanah Perdikan Sembojan Ketika kedua orang pengawal itu membawa Kasada masuk ke Gardu Induk Maka beberapa orang yang ada di dalamnya terkejut Dua orang prajurit Jipang dengan serta Merta telah berdiri karena mereka melihat seorang prajurit pajang yang datang ke Gardu itu Kami menemukan di Bulak, di dekat bekas medan pertempuran siang tadi, lapor salah seorang di antara para pengawal itu Masukkan ke dalam bilik tawanan, perintah pemimpin pengawal yang sedang bertugas, prajurit itu tentu mempunyai maksud tertentu Tetapi besok baru kita sempat memeriksanya Jantung Kasada menjadi berdebar-debar Dengan lantang ia berkata, aku sengaja datang untuk menemui Risang Aku kemarin juga datang ke padukuhan ini dan bertemu dengan Risang, bahkan dengan Nyiwira Darta Untuk apa kau akan menemui Risang malam ini bertanya salah seorang pemimpin pengawal Aku akan berbicara dengan anak muda itu, jawab Kasada Namun pemimpin pengawal itu sekali lagi berkata, masukkan orang itu ke dalam tahanan Kita akan memeriksanya besok Tetapi Kasada berkata pula, aku lurah penaptus prajurit pajang Aku tidak dapat kalian perlakukan seperti itu Aku akan berbicara dengan Risang Kau tawanan kami Siapapun kau Meskipun kau kirangga laras gati, maka kau tidak dapat menolak Berkata salah seorang prajurit Jipang Wajah Kasada menjadi tegang Tetapi justru karena itu, maka suaranya menjadi semakin keras Aku akan bertemu dengan Risang Jika kalian menghalangi aku malam ini, maka kalian tentu akan menyesal Risang tentu akan menghukum kalian Tetapi pemimpin pengawal itu berkata, kami menjalankan kewajiban kami Kasada hampir kehilangan hayapan Satu-satunya jalan adalah menghentakan dirinya dan berlari meninggalkan tempat itu Keluar dari padukuhan dan menghilang di dalam gelap Jika tidak ada sambi wulung dan jati wulung yang baru diketahui nama mereka yang sebenarnya jauh setelah mereka berkenalan atau pemangku jabatan kepala tanah perdikan itu sendiri, maka Kasada berharap akan dapat luput dari kejaran para pengawal dan para prajurit Jipang Namun dalam pada itu, tiba-tiba terdengar suara seseorang, biarlah kelurah Kasada itu bertemu dengan Risang Para pengawal dan prajurit Jipang itu berpaling Yang berdiri di tempat yang remang-remang itu adalah sambi wulung dan jati wulung Karena itu, maka para pengawal pun tidak dapat menolak perintah itu Sementara itu sambi wulung pun berkata, biarlah aku yang membawanya Para pengawal dan prajurit Jipang yang ada di gardu itu pun kemudian telah menyerahkan Kasada kepada sambi wulung dan jati wulung untuk dibawa ke banjar, karena Risang memang berada di banjar Kenapa kau kemari bertanya sambi wulung? Aku ingin melihat orang-orangku yang hilang Apakah mereka masih berada di medan atau berada di sini? Jawab Kasada Kami merawat beberapa orang prajurit pajang yang terluka Kami pun telah menguburkan empat sosok mayat prajurit pajang, jawab sambi wulung Kasada menarik nafas dalam-dalam Ia memang sudah mengira bahwa orang-orangnya yang terluka atau yang terbunuh telah dirawat oleh orang-orang tanah perdikan Tetapi ada semacam dorongan yang tidak terlawan yang memaksanya untuk pergi ke padukuhan itu Ketika sambi wulung dan jati wulung sampai ke banjar bersama Kasada, maka Risang memang terkejut Kau dasis Risang Kasada menarik nafas dalam-dalam Tetapi sebelum ia menjawab, maka Risang pun berkata, marilah, silahkan duduk Kau masih belum beristirahat bertanya Kasada Aku masih harus menyelesaikan beberapa persoalan Jawab Risang Namun ia pun telah bertanya, kau juga belum beristirahat? Aku kehilangan beberapa orang prajuritku, jawab Kasada Kau mencarinya bertanya Risang Ya, aku ingin mengetahui nasibnya, jawab Kasada Beberapa orang telah kami ketemukan, jawab Risang Aku mengucapkan terima kasih, jawab Kasada Aku ingin bertemu dengan mereka Risang termangu-mangu Dengan nada rendah ia berkata, mereka adalah tawananku Aku tahu Aku tidak akan mengambil mereka Tetapi aku ingin melihat keadaan mereka, jawab Kasada Mereka dalam keadaan baik, jawab Risang Kami mengetahui paugeran perang Apa yang harus kami lakukan atas para tawanan? Aku tahu, jawab Kasada Kau juga bekas SE orang prajurit Kau tentu tahu apa yang harus kau lakukan terhadap para tawanan Namun rasa-rasanya ada keinginanku untuk bertemu dengan mereka yang terluka parah Risang menarik nafas dalam-dalam Namun tiba-tiba saja ia bertanya, apakah hal itu tidak akan merugikan dirimu sendiri? Kasada mengerutkan dahinya Dengan nada rendah ia bertanya, kenapa? Jika kelak mereka sempat berbicara dengan atasanmu, kiranggalah rasgati, bahwa kau ada di sini Apakah hal itu tidak akan menimbulkan kecurigaan jawab Risang Apalagi kami di tanah perdikan ini telah mendengar sikapmu terhadap tanah perdikan gemantar Wajah Kasada tiba-tiba menunduk Hampir di luar sadarnya ia berkata, memang satu kemungkinan Aku yakin bahwa prajurit-prajuritku sendiri tidak akan menuduhku seperti itu Tetapi prajurit-prajurit dari kesatuan lain atau yang langsung dibawa oleh kiranggalah rasgati memang dapat bersikap lain Karena itu, maka pertimbangankan baik-baik niatmu Sebenarnya aku tidak berkeberatan membawamu ke bagian belakang rumah di sebelah simpang empat itu Mereka ada di sana Aku tidak tahu apakah mereka prajurit-prajuritmu atau justru prajurit yang berada langsung di bawah perintah kiranggalah rasgati Berkata Risang kemudian Kasada menarik nafas dalam-dalam Katanya, baiklah Aku tidak akan melihat mereka Tetapi aku minta izin kepadamu untuk sekali lagi meneliti bekas medan itu Apakah masih ada orang yang tercecer? Kami telah melihat dengan teliti Jawab Risang Aku akan menelusuri garis mundur pasukan pajang Desis Kasada Mungkin di seberang garis perbatasan masih ada yang tertinggal Bukankah para pengawal tanah perdikan ini tidak mencarinya di seberang perbatasan? Risang mengangguk-angguk Katanya, marilah Aku antar kau sampai ke perbatasan Tidak perluka sendiri Risang, sahut Kasada Tetapi Risang berkata, biarlah aku mengantarmu Kau tidak akan diganggu oleh siapapun Kasada tidak dapat menolak Risang pun kemudian telah berbenah diri sambil berkata, marilah Kita Memerlukan waktu untuk beristirahat Karena itu, kau jangan sampai terlalu malam tinggal di sini Keduanya pun kemudian telah keluar dari banjar Kepada Sambi Wulung dan Jati Wulung Risang memberikan beberapa pesan Jika ibu bertanya, katakan bahwa aku mengantar Kasada ke perbatasan Sambi Wulung memandang Risang dengan ragu Bagaimanapun juga ia agak mencemaskan keselamatannya Ia sama sekali tidak mencurigai Kasada Tetapi di saat ia kembali ke padukuhan Maka akan dapat terjadi kecurigaan Apalagi prajurit yang langsung berada di bawah perintah Kiranggal Arasgati Karena itu, maka Sambi Wulung pun berkata Biarlah Jati Wulung berada di banjar Kenapa bertanya Risang? Aku akan pergi bersamamu Jawab Sambi Wulung Namun tiba-tiba Kasada bertanya Kau mencurigai aku? Tidak Aku tidak mencurigai mu Tetapi jarak dari perbatasan ke padukuhan ini tidak terlalu pendek Sementara prajurit pajang yang ada di perkemahan Tidak semuanya prajurit-prajuritmu Jawab Sambi Wulung Kasada menarik nafas dalam-dalam Katanya, jika demikian, silahkan Risang pun kemudian tidak berkeberatan Katanya, baiklah Kita akan pergi bersama-sama Demikianlah, maka mereka bertiga telah meninggalkan padukuhan Beberapa orang pengawal memang merasa heran Bahwa Risang telah mengantarkan Kasada menuju ke bekas medan pertempuran Namun mereka menjadi agak tenang karena Sambi Wulung yang mereka kenal tingkat ilmunya Telah menyertai anak muda itu Ketiga orang itu memang telah menelusuri bekas medan yang garang di siang hari Kasada dengan teliti mengamati daerah yang cukup luas itu Tetapi seperti dikatakan oleh Risang Bahwa tempat itu telah dibersihkan oleh para pengawal Tanah Perdikan Justru Kasada sendiri sudah menduga bahwa hal itu telah dilakukan Tetapi tanpa dapat dicegahnya Maka langkahnya telah membawanya ke Tanah Perdikan dan bertemu dengan kakak seayahnya itu Tetapi ada sesuatu yang aneh di hati Kasada Meskipun ia tidak dapat mengatakannya kepada siapapun Ia justru merasa kecewa bahwa ia tidak bertemu dengan Nyi Wiradana Ibu tirinya Ia tidak pernah merasakannya sebelumnya Bahkan ia tidak pernah merasa kecewa bahwa ia tidak dapat bertemu dengan ibunya untuk berhari-hari Berbulan-bulan bahkan dengan hitungan tahun sekalipun Tetapi Nyi Wiradana yang bernama Iswari itu ternyata telah menumbuhkan kesan tersendiri di dalam hatinya Aku merasa iri terhadap perisang Berkata Kasada di dalam hatinya itu Ia memiliki sosok seorang ibu yang sebenarnya Bagaimana mungkin Ki Wiradana yang mempunyai seorang istri seperti Nyi Iswari itu harus mengambil istri yang lain seperti ibuku, Nyi Warsi Kebenciannya kepada seorang laki-laki yang bernama Kirangga Gupita justru telah menggelegak di dalam jantungnya Sebenarnya lah pada saat itu Kirangga Gupita justru telah berada di perkemahan Kirangga Larasgati Tiga orang prajurit pajang yang bertugas telah menangkapnya ketika Kirangga mendekati perkemahan itu Tetapi Kirangga yang pernah bertugas sebagai prajurit Sandi itu dengan tenang mengatakan bahwa ia adalah ayah Kasada Aku ingin berbicara dengan anakku, berkata Kirangga Katakanlah kepada pimpinan kami, jawab prajurit yang menangkapnya Kawakan kami bawa menghadap Kirangga Larasgati Kirangga Larasgati yang sudah ingin beristirahat itu memang merasa terganggu atas kehadiran seseorang yang mengaku ayah Kilurah Kasada Karena itu, maka ia pun telah membentaknya Kenapa kau datang malam-malam begini? Aku tahu bahwa kesempatan yang paling baik untuk berkunjung ke perkemahan ini adalah di malam hari seperti sekarang ini Jawab Kirangga Gupita Siapakah sebenarnya bertanya Kirangga Larasgati? Aku ayah Kilurah Kasada Aku adalah bekas prajurit Jipang Orang memanggilku Kirangga Gupita Jawab Ki Rangga Prajurit Jipang, ulang Kirangga Larasgati Bekas Dan aku adalah prajurit Jipang di masa Kekuasaan Arya Penangsang Bukan Jipang sekarang Di bawah kekuasaan Pangeran Benawa Kau lihat bahwa aku sudah terlalu tua untuk menjadi prajurit sekarang ini Apa maksudmu bertanya Kirangga Larasgati? Aku ingin melihat apakah anakku telah melakukan tugasnya dengan baik Aku adalah seorang prajurit Aku Tidak mau melihat anakku menjadi seorang prajurit yang kurang baik Berkata Kirangga Gupita Anakmu yang telah diangkat menjadi lurah penatus itu memang kurang baik Berkata Kirangga Larasgati Kenapa bertanya Kirangga Gupita? Ia tidak bersungguh-sungguh Demikian juga prajurit-prajuritnya yang seratus orang itu Sebagai seorang prajurit Kasada selalu dibayangi oleh keragu-raguan Ia tidak menunjukkan gejolak perasaan seorang prajurit di medan perang Berkata Kirangga Larasgati Apakah benar begitu bertanya Kirangga Gupita pula Ia tidak bersungguh-sungguh ingin mengalahkan tanah Perdikan Sembojan Seperti sikapnya digemantar Maka kilurah Kasada memang meragukan Jawab Kirangga Larasgati Kirangga Gupita termangu-mangu sejenak Namun kemudian ia pun berkata Tidak Aku tidak yakin akan keterangan Kirangga Anakku harus berjuang dengan sungguh-sungguh Ia harus menguasai tanah perdikan Sembojan Kirangga Larasgati menjadi haran Dengan ragu-ragu ia bertanya Kenapa? Ia adalah pewaris tanah perdikan ini Jawab Kirangga Gupita Kirangga Larasgati terkejut Dengan wajah tegang ia bertanya Kenapa Kirangga dapat mengatakan seperti itu? Ia adalah anak Ki Wiradana Sehingga karena itu Maka ia adalah cucu Ki Gede Sembojan Jawab Ki Gangga Gupita Wajah Kirangga Larasgati berkerut Dengan nada rendah ia bertanya Tetapi bukankah anak itu anak Kirangga? Ia adalah anak tiriku Anak istriku Anak itu lahir karena istriku adalah bekas istri Ki Wiradana itu Tetapi aku mengasuhnya sejak ia lahir Ki Wiradana sendiri sudah terbunuh di pertempuran Jawab Ki Rangga Gupita Pertempuran yang mana desak Ki Rangga Larasgati Melawan segerombolan penjahat yang sangat kuat Yang menyerang Tanah Perdikan ini Jawab Ki Rangga Gupita Ki Rangga Larasgati termangu-mangu sejenak Tetapi ia pun kemudian berkata Mungkin ia memang tidak bersungguh-sungguh Ia ingin Tanah Perdikan tidak dapat ditundukan oleh Pajang Sehingga ia akan dapat merebutnya kemudian tanpa kehilangan haknya sebagai Tanah Perdikan Tidak Jawab Ki Rangga Gupita Hal itu sulit dilakukannya karena Tanah Perdikan Sembojan cukup kuat Tetapi bersama dengan tugasnya sebagai prajurit Pajang Ia akan dapat menghancurkan Tanah Perdikan Sembojan sekarang Dan membunuh seorang saudaranya laki-laki yang lahir dari ibu yang lain Jika Risang itu sudah dibunuhnya Maka ia adalah satu-satunya pewaris yang sah atas Tanah Perdikan ini Jika Tanah Perdikan ini sudah berada di tangan prajurit Pajang Maka hal itu tidak akan sulit diatur Kasada harus tunduk kepada ketentuan yang berlaku bagi Tanah Perdikan di Pajang Ia akan menjadi kepala Tanah Perdikan yang sah yang akan menjadi pendukung Pajang yang setia Wajah Ki Rangga Laras Gati nampak membayangkan kebimbangan Tetapi Ki Rangga Gupita berkata selanjutnya Ki Rangga harus yakin bahwa anak itu akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik Ia akan membunuh Risang dan bahkan Iswari, istri tua Ki Wiradana Namun dalam pada itu, Kasada dan Risang telah berada di perbatasan bersama Sambi Wulung Tidak ada kesan permusuhan pada kedua orang saudara seayah Tetapi berbeda ibu itu Keduanya ternyata memiliki jiwa besar memandang kenyataan hidup yang harus mereka jalani Kesalahan orang-orang tua mereka, bukan kesalahan mereka Betapapun orang tua mereka terlibat ke dalam benturan persoalan yang rumit Tetapi baik Kasada maupun Risang tidak pernah saling mendendam Bahkan meskipun mereka berdiri berseberangan dalam pertempuran yang telah menelan korban itu Aku akan kembali ke barak, Risang, berkata Kasada kemudian Besok aku tetap akan berada di induk pasukan, berkata Risang dengan suara bergetar Aku tidak, aku tidak akan berada di induk pasukan meskipun Ki Rangga memerintahkan hal itu, jawab Kasada Risang mengangguk kecil Sementara Kasada pun telah menyeberangi perbatasan Sepanjang garis mundur prajurit pajang, Kasada masih juga memperhatikan Barangkali ada prajurit yang terlampaui tidak mendapat perawatan karena keadaan Para pengawal tidak akan mencapai tempat itu Sementara para prajurit pajang tidak pula memberikan perhatian khusus Ternyata Kasada benar-benar menemukan seorang prajurit yang terluka yang merintih di antara pepohonan di tanggul parit Nampaknya prajurit itu berusaha untuk dapat minum meskipun sekedar air dari parit Tetapi haus yang mencekik lehernya sudah tidak tertahankan lagi Dengan hati-hati Kasada mendekati orang itu Ketika ia yakin, maka ia pun segera berjongkok di dekatinya sambil berdesis, kau terluka Tanda petik Orang itu seperti bermimpi Antara sadar dan tidak ia merasakan tangan-tangan yang kuat mencengkamnya Kemudian menariknya dari antara gerumbul-gerumbul di tanggul parit itu Marilah, berkata Kasada, aku bantu kau kembali ke barak Orang itu sudah demikian lemahnya Namun ia masih tetap hidup Suara Kasada seakan-akan telah membangkitkan harapannya sehingga kekuatannya seakan-akan Telah tumbuh kembali, meskipun sekedar untuk dapat bertahan Dengan susah payah Kasada telah memapah orang itu menempuh jalan kembali ke perkemahan Sementara itu, Kasada masih juga memperhatikan keadaan di sekitarnya Ia masih mencari jika ada orang lain lagi yang tertinggal Tetapi agaknya sudah tidak ada orang lain yang masih berada di bekas medan pertempuran itu selain yang telah ditolongnya Selangkah demi selangkah keduanya berjalan menuju ke perkemahan yang sudah menjadi semakin sepi Sementara itu, Kirangga Larasgati yang sedang berbicara dengan Rangga Gupita telah memerintahkan kepada prajurit yang bertugas untuk memanggil Kasada Panggil Kilurah Katakan, ayahnya ada di sini dan sedang menunggunya Perintah Kirangga Larasgati Prajurit itu mengangguk Ia pun segera pergi ke perkemahan Kasada Pada saat itulah Kasada datang dengan membawa seorang prajurit yang terluka Prajurit itu memang bukan prajurit dari kesatuan Kasada Tetapi prajurit itu adalah prajurit pajang Ketika perintah Kirangga Larasgati disampaikan kepada Kasada, maka jantungnya justru menjadi berdebar-debar Ia sama sekali tidak mengharapkan kedatangan ayah tirinya itu Kebenciannya benar-benar telah memuncak Namun Kasada masih berusaha untuk menahan diri Tetapi Kasada masih harus menyerahkan orang yang terluka itu lebih dahulu Baru kemudiannya pergi menghadap Kirangga Larasgati Para prajurit yang melihat usaha Kasada menolong orang-orang yang tertinggal di Medan memang merasa kagum Lurah Penaptus yang masih muda itu ternyata seorang pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab Tidak seorang pun yang berbuat seperti yang dilakukan oleh Kilurah Desis seorang pemimpin kelompok prajurit yang langsung berada di bawah perintah Kirangga Larasgati Namun bagi prajurit-prajuritnya sendiri, tindakan itu telah melengkapi sederetan langkah yang mereka kagumi sebelumnya Ketika prajurit itu kemudian diterima oleh para petugas yang akan merawatnya Prajurit itu masih sempat berdesis, terima kasih Kilurah Kilurah Kasada menepuk bahu prajurit yang terluka cukup parah itu sambil berkata, kau akan cepat sembuh Prajurit itu telah menitikan air matanya Diluar sadarnya ia berkata, aku juga mempunyai seorang anak laki-laki Kasada tersenyum Katanya, beristirahatlah dengan baik Aku akan menghadap Kirangga Larasgati Demikianlah, maka sejenak kemudian Kasada telah menghadap Kirangga Larasgati Orang yang menyebut dirinya ayahnya telah berada di tempat itu pula Demikian Kasada duduk, maka Kirangga pun telah bertanya Kenapa pakaianmu terlalu kotor? Apakah kau tidak sempat membenahi diri setelah kau kembali dari medan pertempuran? Bukankah aku sudah menghadap Kirangga? Justru Kasada lah yang ganti bertanya Ya, jawab Kirangga, jadi kenapa? Dengan singkat Kasada memberikan laporan tentang seorang prajurit yang telah diketemukannya Tetapi ia sama sekali tidak memberikan laporan tentang kepergiannya ke padukuhan pertama di Tanah Perdikan Sembojan Kau telah melakukan sesuatu yang berbahaya Berkata Kirangga Larasgati Ada kemungkinan bahwa kau disergap oleh orang-orang Tanah Perdikan Aku berada di luar perbatasan Tanah Perdikan itu Jawab Kirangga, dan kemudian Jawab Kirangga, dan kemudian Mereka adalah orang-orang yang licik tanpa menghormati hak dan wawenang orang lain Berkata Kirangga Larasgati Kasada tidak menjawab Sekilas ia memandang kepada Kirangga Gupita Namun ia pun kemudian telah menundukkan kepalanya Kirangga Larasgati memberimu petunjuk Sebagai pimpinan yang memiliki pengalaman yang jauh lebih luas dari pengalamanmu Maka Kirangga melihat kemungkinan itu Berkata Kirangga Gupita Kasada masih berdiam diri Dalam pada itu, Kirangga Larasgati lah yang kemudian bertanya Kasada Menurut Kirangga Gupita, kau adalah satu di antara dua pewaris sah Tanah Perdikan Sembojan Kenapa kau tidak pernah mengatakan hal itu kepadaku sebelumnya? Kasada benar-benar terkejut mendengar pertanyaan itu Ternyata Kirangga Gupita telah menceritakan keadaannya dan latar belakang kehidupannya Setidak-tidaknya dalam hubungannya dengan Tanah Perdikan Sembojan Hampir saja Kasada kehilangan kendali Tentu Kirangga Gupita lah yang telah menceritakannya kepada Kirangga Larasgati Namun untunglah bahwa ia masih dapat menekan gejolak perasaannya itu Ia tidak ingin membuat keributan di perkemahan prajurit pajang itu Kasada, berkata Kirangga Larasgati Jika demikian maka kesempatan ini adalah kesempatan yang paling baik bagimu Kesempatan yang mungkin tidak akan pernah kau dapatkan lagi Dengan kekuatan prajurit pajang, maka kau harus dapat merebut Tanah Perdikan itu Seperti dikatakan oleh Kirangga Gupita Jika kau berhasil membunuh Risang Maka kau akan menjadi satu-satunya pewaris yang sah atas Tanah Perdikan ini Kasada termangu-mangu Tetapi ia tidak menjawab Kasada, berkata Kirangga Larasgati selanjutnya Besok kita akan melanjutkan pertempuran melawan orang-orang Tanah Perdikan Sembojan Aku telah memerintahkan bukan saja para prajurit Tetapi semua orang yang ikut dalam pasukan ini Aku telah memerintahkan orang-orang Yang selama ini bertugas di dapur untuk ikut bertempur Prajurit cadangan yang ada di perkemahan harus turun pula ke Medan Aku berharap bahwa dengan gelora yang tinggi Maka besok kita benar-benar akan dapat memecahkan pertahanan orang-orang Tanah Perdikan Sembojan Adalah tugasmu untuk membunuh Risang serta ibunya Kirangga Larasgati berhenti sejenak Lalu katanya pula Selanjutnya kita dapat mengatur kemungkinan baru bagi Tanah Perdikan ini Kau dapat mengundurkan diri dari dunia ke prajuritan dan memerintah Tanah Perdikan Sembojan di bawah perlindungan prajurit pajang Kasada menarik nafas dalam-dalam Tetapi ia masih saja berdiam diri Besok kau bersamaku di Induk Pasukan Kita berdua tentu dapat membunuh Risang yang telah dua kali berhadapan dengan aku Ia justru telah melukaiku di saat aku menerima laporan tentang Medan ini Berkata Kirangga Larasgati Tetapi di luar dugaan Kasada menjawab Aku tidak ingin berhadapan dengan Risang Aku berada di Medan karena aku seorang prajurit yang setia kepada tugasku Aku tidak mau dituduh bahwa apa yang aku lakukan di sini adalah semata macu kepentingan pribadiku Tidak ada yang akan menuduhmu demikian Berkata Kirangga Larasgati Tidak ada orang yang tahu tentang dirimu yang sebenarnya Tetapi aku sendiri mengetahui, Kirangga Aku tentu akan merasa setiap tatapan mati sebagai satu tuduhan bahwa aku telah mementingkan kepentinganku sendiri di atas tugasku sebagai seorang prajurit Jawab Kasada Kau jangan bodoh Kasada Kirangga Gupita ikut berbicara Kau jangan berpura-pura seperti itu Kau harus bertindak atas landasan nuranimu apapun yang kau lakukan Seandainya kau mementingkan dirimu sendiri Maka jika hal itu menguntungkan pula tugas ke prajuritanmu Maka Kirangga tentu tidak akan berkeberatan Justru kau akan dianggap sebagai seorang prajurit yang baik Ayah, jawab Kasada Kali ini aku akan mengkesampingkan persoalan pribadiku Aku akan bertempur sebagai seorang prajurit Aku sudah melakukannya sejak aku memasuki dunia ke prajuritan Kemarin, ketika aku datang ke tempat ini Aku pun telah bersiap-siap dan bahkan telah melakukannya Apalagi ketika aku tahu bahwa di dalam pasukan tanah perdikan itu terdapat sepasukan prajurit Jipang Tetapi kau harus mampu membunuh Risang dan ibunya Berkata Kirangga Gupita Satu hal yang tentu sulit kau lakukan dalam keadaan lain Sekarang kau datang dengan seratus orang prajuritmu Ditambah dengan prajurit yang langsung datang di bawah pimpinan Kirangga Larasgati Dengan jumlah yang demikian besar Kau tentu akan dapat melakukannya Jika hari ini pasukan pajang masih harus mengundurkan diri Bukan karena kekuatan pajang kurang dari kekuatan tanah perdikan ini Tetapi pajang telah merendahkan kekuatan tanah perdikan ini Dengan menyimpan terlalu banyak tenaga cadangan Dan meletakkan para petugas di dapur dan mengurusi perlengkapan Tetapi jika Kirangga memutuskan untuk menurunkan mereka ke medan Maka kekuatan tanah perdikan tidak akan banyak berarti bagi pajang Tidak, J. Awap Kasada Jika aku dan Kirangga Larasgati bersama-sama menekan risang dan apalagi Berusaha membunuhnya Maka itu hanya akan mempercepat kekalahan pajang Seharusnya kita lebih dahulu mengurangi jumlah kekuatan tanah perdikan sebanyak-banyaknya Seandainya kita tidak membunuh mereka Maka dengan melukai mereka, maka kekuatan tanah perdikan akan menjadi susut Kenapa kau menganggapnya demikian bertanya Kirangga Larasgati Menurut pengalamanku, jika pimpinan tertinggi satu pasukan telah terbunuh Maka pasukan itu akan menjadi kehilangan tumpuan dan dengan mudah akan dapat dikalahkan Tetapi berbeda dengan pasukan tanah perdikan Sembojan Jawab Kasada Di tanah perdikan Sembojan, pimpinan tertinggi yang sebenarnya tidak turun ke medan Nyewiradana dan Kitu menggung jala darah berada di belakang medan pertempuran Jika risang terbunuh atau terluka Maka keduanya akan segera menggantikan kedudukannya dan semua orang tahu Bahwa ilmu Nyewiradana itu tidak akan dapat ditandingi oleh siapapun juga Bahkan oleh sekelompok besar prajurit pajang sekalipun Demikian pula Kitu menggung jala darah Bahkan seandainya sesuatu terjadi atas risang Maka dua orang saudara seperguruan yang kemudian aku ketahui bernama Sambi Wulung dan Jati Wulung Akan dapat membahayakan seluruh pasukan pajang Tetapi jika para pengawal dan prajurit Jipang sudah kehilangan kekuatan dasarnya Maka kita akan dapat menghimpun kelompok-kelompok untuk menghadapi orang-orang terpenting itu Karena kelompok-kelompok itu tidak akan terganggu oleh para pengawal tanah perdikan Yang jumlahnya menjadi semakin sedikit sebelum hal itu disadari oleh pimpinan tertinggi tanah perdikan Karena itu, maka yang harus kita lakukan secepat-cepatnya adalah mengurangi kekuatan dan jumlah Para pengawal tanah perdikan, terutama para prajurit Jipang Kirangga Larasgati mengangguk-angguk, ia sebenarnya dapat mengerti alasan Kasada Tetapi Kirangga Gupita telah menjawabnya lebih dahulu Tetapi kau harus membunuh risang dan Nyi Wiradana Harus Kau tidak mempunyai pilihan lain Kasada memang menjadi tegang Tetapi yang memegang perintah di perkemahan itu bukan Kirangga Gupita, melainkan Kirangga Larasgati Sementara itu Kirangga Larasgati memang memikirkan kemenangan pajang di atas segala kepentingan Namun Kirangga Larasgati itu pun kemudian berkata Baiklah, apa yang dianggap penting oleh Kasada, biarlah dilakukannya Aku memandangnya sebagai seorang lurah penaptus prajurit pajang Ia harus bertempur dengan bersungguh-sungguh Kita besok harus dapat memecahkan pertahanan tanah perdikan Semua prajurit cadangan akan aku kerahkan, sehingga jumlah kita akan bertambah-tambah Jika besok kita gagal lagi, maka kita akan menunggu tiga hari lagi Karena kita akan memanggil lagi prajurit dari pajang Tidak tanggung-tanggung Semakin banyak semakin baik Kita akan menggelas tanah perdikan menjadi debu Wajah Kasada memang menegang Tetapi ia tidak dapat mencegah hal itu jika Kirangga Larasgati memang akan melakukannya Namun dalam pada itu, Kirangga Gupita berkata dengan lantang Kau jangan bodoh Kasada Kau harus melakukannya Jika kau tidak mau melakukannya karena alasan apapun juga Aku akan menawarkan diri kepada Kirangga Larasgati Bahwa aku akan mendampinginya di Medan Dengan tugas khusus membunuh Risang dan Nyi Wiradana Apa ayah merasa mampu membunuh Nyi Wiradana bertanya Kasada Bahkan karena jantungnya telah menggelegar semakin keras Maka ia pun berkata Bukankah ibu saja tidak mampu membunuh Nyi Wiradana Sedangkan kemampuan ayah masih jauh di bawah kemampuan ibu Setan kau, Gerangki Rangga Gupita Kau jangan merendahkan aku Aku adalah seorang rangga yang pernah bertugas dalam pasukan Sandi Jipang Seandainya aku tidak mampu membunuh Nyi Wiradana Maka aku dapat mempergunakan akal dan pengalamanku Di antara sekian banyak prajurit pajang Aku tidak akan menantang Nyi Wiradana untuk berperang tanding Sebagaimana dilakukan oleh ibumu yang keras hati itu Tetapi aku akan mempergunakan kemampuan keprajuritanku Serta pengalamanku sebagai petugas Sandi di Jipang Kasada hanya dapat menggeretakan giginya Tetapi ia tidak menjawab Namun dalam pada itu Gerangga Laras Gati di luar sadarnya bertanya Apakah Nyi Wiradana benar-benar seorang yang berilmu sangat tinggi? Ya, jawab Gerangga Gupita dengan serta merta Ia memiliki ilmu yang seakan-akan berada di luar penalaran Ia mampu mengalahkan orang-orang yang dianggap mumpuni dalam melahkan huragan Aku tidak mengira Ia adalah seorang perempuan cantik yang lembut Berkata Gerangga Laras Gati Meskipun umurnya sudah semakin banyak menilik anaknya yang Sudah dewasa Namun ia masih menunjukkan wujudnya sebagai seorang perempuan yang menarik Meskipun Nyi Wiradana bukan ibunya Tetapi tiba-tiba saja Kasada bertanya Untuk apa Gerangga MN nilai pemengku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan yang menjabat sebagai senapati tertinggi di tanah perdikan ini Dalam wujudnya sebagai seorang perempuan Wajah Gerangga menjadi panas sesaat Tetapi ia pun kemudian menjawab Sebenarnya aku merasa sayang untuk membunuhnya Tetapi apa boleh buat Aku sependapat dengan Gerangga Gupita Risang dan Nyi Wiradana harus dibunuh Kemudian kita akan berbicara tentang masa depan tanah perdikan ini Aku telah menawarkan diri untuk melibatkan diri Gerangga Berkata Gerangga Gupita Meskipun umurku sudah melampaui umur yang pantas bagi seorang prajurit Tetapi bukan berarti bahwa aku telah kehilangan kemampuanku sebagai seorang prajurit Berkata Gerangga Gupita Gerangga Gupita belum terlalu tua Gerangga G.G.A. masih menunjukkan ketegaran seorang perwira yang pantas untuk turun ke medan perang Berkata Gerangga Larasgati Kasada mengeluh di dalam hati Ternyata kedua orang rangga itu telah berniat saling memanfaatkan keadaan Sehingga mereka akan dapat bekerja bersama Meskipun belum dapat diketahui apa yang akan terjadi kemudian Setelah mereka menyelesaikan kerjasama itu Tetapi Kasada tidak mau terlibat ke dalam persoalan-persoalan seperti itu lebih jauh Ia juga cemas tentang dirinya sendiri Apabila ia tidak mampu lagi mengendalikan perasaannya yang seakan-akan telah terombang ambing dan terhempas berulang kali ke batu karang Keangkuhan sikap Gerangga Larasgati Ketamakan Gerangga Gupita dan Kasada sendiri tidak tahu Kenapa ia merasa tidak rela atas sikap Gerangga Larasgati terhadap Nyi Wiradana Meskipun Nyi Wiradana itu bukan ibunya sendiri Karena itu, maka sejenak kemudian ke lurah Kasada itu pun berkata Gerangga, baiklah aku mohon diri Aku juga ingin beristirahat agar besok aku dapat turun ke Medan dengan tenaga baru Aku harap Gerangga pun sempat beristirahat Apalagi Gerangga terluka dan berdarah meskipun tidak seberapa Tetapi Gerangga harus memulihkan tenaga sejauh-jauhnya Tetapi yang menjawab adalah Gerangga Gupita Besok aku akan mendampingi Gerangga di Medan Perang Risang akan mati tanpa mengurangi nama baikmu sebagai seorang prajurit Kasada tidak menjawab Namun ia pun kemudian bangkit sambil berkata Selamat malam ayah Gerangga Larasgati tidak menahannya lagi Dibiarkannya Kasada kembali ke pasukannya Besok ia harus turun ke Medan dengan tenaga penuh untuk menghadapi terutama para prajurit dari Jipang Dengan kepala tunduk Kasada menuju ke pasukannya yang sedang tidur nyenyak Namun pemimpin kelompok kepercayaannya itu pun ternyata masih juga belum tidur Ketika Kasada datang, maka pemimpin kelompok itu masih duduk bersandar sepotong bambu di perkemahannya sambil menjelujurkan kakinya Namun ia pun segera bangkit ketika ia melihat Kasada datang Kenapa kau belum tidur bertanya Kasada Orang itu menarik nafas dalam-dalam Dengan nada rendah ia berkata Aku tidak dapat tidur Aku tahu kilurah merasa sangat gelisah Rasa-rasanya aku ikut menjadi gelisah pula Kasada memandang orang itu sekilas Kemudian katanya Tidurlah Besok kita akan menghadapi para prajurit Jipang Pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk Tetapi ia masih bertanya Jika aku boleh mengetahuinya Apa saja yang dikatakan oleh Kiranga Nampaknya ada sesuatu yang penting Apa pula berita yang dibawa oleh ayah Ki Kasada yang katanya telah datang keperkemahan ini pula? Persoalan pribadi Persoalan yang untuk sementara harus aku kesampingkan Berkata Kasada Lalu katanya pula Sekarang tidurlah Pagi-pagi kita harus bangun dan bersiap untuk saling membunuh dengan sesama Aku tidak tahu Apakah tidak ada Caroline yang dapat ditempuh selain saling berbunuhan Pemimpin kelompok itu termangu-mangu Sementara itu Kasada berdesis Untunglah bahwa di dalam pasukan tanah perdikan itu terdapat prajurit Jipang yang dapat untuk menyalurkan gejolak di dalam dada ini Jika tidak Aku dapat menjadi gelah di sini Pemimpin kelompok itu kemudian berkata lirih Kilura harus dapat menemukan keseimbangan jiwa dalam tugas ini Sudah aku katakan, prajurit Jipang itu dapat memberikan keseimbangan itu Jawab Kasada Persoalan apa yang sebenarnya Kilura hadapi? Seharusnya Kilura tidak memikul beban itu sendiri Apakah mungkin aku dapat membantunya mengangkat beban itu? Pemimpin kelompok itu masih bertanya Sudahlah Tidak seorang pun yang dapat mencampuri persoalan yang sangat pribadi ini Namun bagaimanapun juga Aku akan tetap berpegang teguh pada tugas dan janji seorang prajurit Jawab Kasada Lalu ia pun berdesis Terima kasih Pemimpin kelompok itu tidak mendesaknya lagi Tetapi pemimpin kelompok itu mengerti Bahwa digemantar Kasada telah dianggap tidak tegak sepenuhnya dalam tugas keprajuritannya Sehingga ia telah ditarik kembali Pemimpin kelompok itu pun kemudian telah mencoba untuk membaringkan dirinya di antara para prajurit Ia mencoba untuk melupakan segala galanya agar ia dapat tidur sehingga tenaganya akan dapat pulih kembali besok jika ia turun kembali ke Medan Meskipun ia tidak tahu apakah ia akan mendapat kesempatan untuk keluar lagi dari Medan itu karena setiap orang menghadapi kemungkinan yang sama Mati di peperangan Kasada sendiri juga telah membaringkan tubuhnya Ia mendapat tempat yang agak terpisah dari prajurit-prajuritnya Di bawah atap ilalang, di atas sehelai tikar pandan Kasada berbaring Beberapa saat matanya masih saja terbuka Namun Kasada memang hampir kehilangan akal Kehadiran orang yang mengaku ayahnya itu menambah kalut perasaannya Kasada memang tidak dapat membagi beban dengan para prajuritnya Ia hanya dapat mengadukan persoalannya kepada Yang Maha Agung Sementara itu perkemahan prajurit pajang itu telah menjadi sepi Para prajurit termasuk Kirangga Larasgati dan tamunya Kirangga Gupita telah berbaring di pembaringan masing-masing Hanya mereka yang bertugas sajalah yang masih berjalan hilir mudik di sekitar perkemahan itu Dinginnya malam seakan-akan telah menyusup sampai ke tulang Amun telah jatuh pula di atas perkemahan itu Sehingga ujung-ujung tombak mereka yang bertugas bagaikan telah direndam di dalam air Basah Namun dalam pada itu, ketika perkemahan itu menjadi lelap Dari kejauhan telah terdengar derap beberapa ekor kuda yang berpacu menuju ke perkemahan itu Para prajurit yang bertugas yang mendengar derap kaki kuda itu telah bersiap-siap Beberapa orang telah berada di luar perkemahan dengan ujung tombak yang bergetar Bukan dari arah padukuhan dasis seorang prajurit Ya, tidak dari arah tanah perdikan, sahut yang lain Sebenarnya lah semakin lama memang menjadi semakin jelas Derap kaki kuda itu memang bukan dari arah tanah perdikan Beberapa orang prajurit yang sedang tertidur pun ada pula yang terbangun Kasada merasakan tanah bagaikan bergetar, sehingga ia pun telah terbangun pula Empat orang berkuda telah mendekati perkemahan para prajurit pajang itu Semakin lama menjadi semakin dekat Dengan cepat pula beberapa orang yang sedang bertugas telah berkumpul Mereka pun dengan sigap berloncatan dengan senjata yang siap di tangan Beberapa saat kemudian, maka seakan-akan muncul dari kegelapan Empat orang berkuda langsung menuju ke perkemahan Namun mereka segera memperlambat derap lari kuda mereka ketika mereka melihat beberapa orang prajurit memberikan tanda agar mereka berhenti Para prajurit yang menghentikan orang-orang berkuda itu pun segera mengenali keempat orang itu dari pakaian mereka Bahwa keempat orang berkuda itu adalah juga prajurit, prajurit pajang Kami membawa perintah itu menggung benda pati untuk kirangga laras gati, berkata pemimpin kelompok kecil itu Para petugas itu pun kemudian telah membawa keempat orang berkuda itu masuk ke dalam perkemahan Setelah mengikat kuda-kuda mereka, maka keempat orang itu pun telah dibawa langsung ke perkemahan kirangga laras gati Di depan perkemahan kirangga keempat orang itu dipersilahkan untuk menunggu sementara seorang prajurit yang bertugas khusus telah membangunkan kirangga yang baru saja sempat tidur Ada apa bertanya kirangga yang kemudian bangkit Empat orang utusan itu menggung benda pati, jawab Prajurit itu Wajah kirangga menegang sejenak Sesuatu dengan tiba-tiba telah bergejolak di dalam hatinya Apakah pajang begitu cepat mengetahui kegagalannya hari itu dan begitu cepat pula mengirimkan utusan untuk datang ke perkemahan itu Tetapi kirangga tidak mau berteka-teki lebih lama lagi Ia pun telah memerintahkan prajuritnya untuk membawa keempat orang itu masuk Marilah, kirangga pun kemudian telah mempersilahkan keempat orang prajurit itu masuk ke dalam perkemahannya Ternyata bahwa dua di antara keempat orang itu telah dikenal dengan baik oleh kirangga laras gati sebagai pembantu-pembantu terdekat Kitu menggung benda pati Kedatangan kalian mengejutkan kami di perkemahan ini, berkata kirangga Kami membawa perintah Kitu menggung, jawab pemimpin kelompok kecil yang sudah dikenal dengan baik oleh kirangga itu Perintah apa yang kau bawa bertanya kirangga laras gati setelah mereka duduk dalam lingkaran di perkemahan yang sempit itu Prajurit itu termangu-mangu sejenak Namun ia tidak menunggu lebih lama lagi Ia memang mendapat perintah untuk melaksanakan tugasnya dengan cepat Karena itu, maka pemimpin dari sekelompok kecil prajurit itu berkata Kirangga, aku membawa perintah Dari Kitu menggung benda pati, bahwa semua prajurit pajang harus ditarik kembali ke dalam kota Hi, kirangga terkejut, bukankah kami sedang menjalankan perintah khusus untuk menyelesaikan persoalan beberapa tanah perdikan yang berada di bawah naungan pajang Termasuk tanah perdikan Sembojan Ya, tetapi keadaan pajang menjadi gawat Ternyata pajang telah diketung oleh pasukan panembahan senapati dan pasukan pangeran Benawa Panembahan senapati membawa pasukannya dari barat Sedangkan pangeran Benawa nampaknya telah mendekati pajang dari arah timur Berkat prajurit itu lebih lanjut Lalu katanya pula, karena itu, maka semua kekuatan harus ditarik masuk kota Kita harus bertahan dari serangan yang datang dari barat maupun dari timur itu Tetapi bagaimana dengan tanah perdikan ini? Ternyata sekelompok prajurit Jipang juga berada di sini Di tanah perdikan Sembojan untuk membantu tanah perdikan itu, berkata Kirangga Jadi pasukan Jipang juga sudah berada di sini bertanya prajurit itu Ya, bukankah bagi pajang akan sama saja arti Jika kami bertempur di sini melawan pajang dan sekaligus menertibkan tanah perdikan Yang tidak mau lagi tunduk kepada pau geran yang mengikat mereka bertanya Kirangga Apakah Ki Bandapati telah mengetahui akan hal itu bertanya prajurit itu pula Kami mendapat tugas dari Ki Tumenggung Bandapati yang mendapatkan wewenang Untuk menyelesaikan persoalan beberapa tanah perdikan, berkata Kirangga Larasgati Tetapi katanya kemudian, namun Ki Bandapati belum tahu bahwa di sini ada pasukan Jipang Yang mencoba untuk menghasut dan kemudian membantu tanah perdikan Sembojan Tetapi perintah Ki Tumenggung Bandapati itu tegas Kirangga Kirangga harus membawa seluruh pasukan termasuk yang dipimpin oleh lurah penatus Kasada Berkata pemimpin kelompok kecil itu Jantung Kirangga terasa berdetak semakin cepat Ia sudah mempersiapkan diri untuk mengerahkan semua kekuatan yang ada termasuk para prajurit yang bertugas di dapur Dan mengatur perlengkapan serta pasukan cadangan untuk turun ke Medan dan menembus sampai ke Padukuhan Induk Menangkap pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan yang cantik itu Dan kemudian membunuh anak laki-laki dari pemangku jabatan kepala tanah perdikan itu Tetapi prajurit yang datang itu mengulangi perintah Ki Tumenggung Kirangga diperintahkan akar segera berangkat demikian aku menyampaikan perintah ini Ki Tumenggung tidak adil Berkata Kirangga, kami telah mengalami kegagalan di sini sehingga kami minta dikirim pasukan ke lurah Kasada kemari Tetapi demikian kami berpengharapan untuk menyelesaikan tugas ini Kami telah mendapat perintah untuk ditarik kembali Apalagi malam ini juga Sebenarnya aku tidak pernah berniat untuk melawan perintah Tetapi bagaimana pertimbangan kalian jika besok saja kami berangkat ke pajang Besok kami masih akan menghancurkan pasukan pengawal tanah Perdikan serta para prajurit Jepang yang ada di sini Bahkan kami minta kalian berempat ikut pula memperkuat pasukan pajang Meskipun kalian hanya empat orang, tetapi kemampuan kalian akan sangat berarti Kalian berempat akan dapat menghadapi orang-orang berilmu tinggi dari tanah perdikan ini yang sebelumnya tidak kami perhitungkan Tetapi pemimpin prajurit yang diperintahkan oleh Ki Tumenggung untuk memanggil Kirangga Laras Gati itu menggeleng Katanya, aku hanya mendapat perintah untuk memanggil Kirangga Segala sesuatunya tergantung kepada Kirangga Tetapi pesan Ki Tumenggung, Kirangga harus segera berada di pajang sebelum pasukan Mataram bergerak Nampaknya kekuatan Jepang di sisi timur tidak akan menentukan Pasukan Mataram yang besar akan menggelas pajang jika kita tidak mempersiapkan semua kekuatan yang ada Kita tidak tahu kapan panembahan senapati akan bergerak Mungkin hari ini, mungkin besok atau lusa, atau sama sekali tidak Tetapi kita harus bersiap menghadapi segala kemungkinan Jika Kirangga terlambat, maka agaknya akibatnya akan kurang baik Bukan saja bagi pajang, tetapi juga bagi Kirangga sendiri Perlu kami beritahukan bahwa pasukan yang ada di gemantar juga sudah ditarik Kirangga memang tidak dapat membantah lagi Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja telah masuk ke ruangan itu Kirangga Gupita Tiba-tiba saja ia telah berkata lantang, tidak Kirangga Laras Gati tidak boleh meninggalkan Tanah Perdikan ini sebelum Risang terbunuh Kirangga dapat menawan pemengku jabatan kepala Tanah Perdikan itu dan memperlakukannya sebagai seorang perempuan boyongan Keempat orang prajurit itu termangu-mangu Pemimpin mereka itu pun bertanya, siapakah orang ini? Ia bukan prajurit pajang dan aku belum pernah mengenalnya Kirangga Laras Gati pun berkata, Kirangga, silahkan duduk Keempat orang ini adalah orang-orang yang mendapat perintah dari Kitu Menggung Banda Apati Tetapi tugas Kirangga Laras Gati harus diselesaikan dahulu Aku sudah berjanji untuk bersama-sama membunuh Risang itu Baru kemudian Kirangga Laras Gati kembali ke pajang, berkata Kirangga Gupita Tetapi siapakah orang ini Kirangga desak pemimpin sekelompok kecil prajurit berkuda yang datang itu? Kirangga Gupita, jawab Kirangga Laras Gati, seorang prajurit Jipang Prajurit Jipang, keempat orang prajurit berkuda itu terkejut Namun Kirangga Laras Gati dengan cepat menyahut, bekas prajurit Jipang di masa kekuasaan area Jipang beberapa tahun yang lalu Sebelum Jipang jatuh dan pajang berdiri Apa kepentingannya di sini bertanya pemimpin prajurit berkuda itu? Ia telah menyatakan kesediaannya membantu aku membunuh Risang, berkata Kirangga Laras Gati Tetapi dengan demikian Kirangga telah membawa orang lain ke dalam tubuh kita Apakah Kirangga Laras Gati mempercayainya sepenuhnya bertanya pemimpin prajurit berkuda itu? Kirangga Gupita adalah ayah Kilurah Kasada, jawab Kirangga Laras Gati Kemudian katanya pula, karena persoalan pribadi, maka Kirangga Gupita telah bersedia membantu kita ikut menyerang para pengawal tanah perdikan Sembojan dan prajurit Jipang yang membantu mereka Pemimpin prajurit berkuda itu mengangguk-angguk Jika orang itu ayah Kilurah Kasada, serta Kirangga Laras Gati ingin memanfaatkan persoalan pribadi orang itu, maka mereka tidak berkeberatan Tetapi bagaimanapun juga pemimpin prajurit berkuda itu berkata, perintah Kitu Menggung sudah jelas Kirangga Laras Gati telah membawa wewenang ketika ia mendapat perintah untuk datang ke tanah perdikan ini Ia dapat mengambil kebijaksanaan tertentu sehingga tugasnya dapat diselesaikan Jika Kirangga harus kembali malam ini, apa artinya kematian yang telah dikorbankan selama ini? Beberapa orang prajurit telah gugur dan yang lain terluka parah Apakah pengorbanan mereka dibiarkan sia-sia sahut Kirangga Gupita? Kau ini siapa bertanya pemimpin prajurit berkuda itu? Apakah kau tidak mempunyai telinga? Bukankah hal itu? Sudah dijelaskan sehingga seharusnya kau tidak bertanya Lagi, jawab Kirangga Wajah prajurit itu menjadi merah Dengan lantang ia berkata, kau bukan keluarga kami, meskipun kau ayah kilurah kasada Apa yangmu berbicara di antara kami? Jika sekali lagi kau mencampuri persoalan kami, maka kami akan mengusirmu dari tempat ini Jika perlu dengan kekerasan Kilurah kasada akan diperintahkan untuk membawamu pergi atau kilurah kasada yang akan Dianggap menolak perintah Kau kira kilurah kasada lebih berkuasa dari Kitumenggung Bandapati Jika aku berbicara atas nama Kitumenggung Bandapati, maka aku membawa wawanang dari Kitumenggung itu Karena itu aku akan mengulangi perintahnya kepada Kirangga Larasgati, kita berangkat kembali ke Pajang Sekarang, dada Kirangga Gupita pun bergelora Tetapi ia menyadari bahwa ia memang tidak dapat berbuat apa-apa Ia bukan lagi seorang perwira dalam jajaran prajurit, apalagi prajurit Pajang Sementara itu Kirangga Larasgati pun tidak mempunyai kesempatan apapun untuk mengelak dari perintah Kitumenggung Bandapati Apalagi Kirangga dapat menduga latar belakang dari perintah itu, yang dapat diartikan dalam berbagai kemungkinan Mungkin beberapa orang pemimpin Pajang melihat bahwa Kitumenggung Bandapati telah menyalahgunakan kekuasaannya Mungkin justru karena iri hati atau usaha orang lain untuk merebut kesempatan yang diperoleh Kitumenggung Bandapati dengan memanfaatkan kehadiran prajurit Mataram dan Jipang Namun apapun alasannya, prajurit Pajang itu harus ditarik mundur Karena itu, maka Kirangga telah memanggil beberapa orang pemimpin pasukannya termasuki Lurah Kasada Dengan singkat Kirangga mengulangi perintah Kitumenggung Bandapati lewat keempat prajurit berkuda itu Beberapa orang pemimpin memang terkejut Mereka sudah bersiap-siap untuk memberikan pukulan terakhir kepada Tanah Perdikan Sembojan Mereka tahu bahwa Kirangga telah mempersiapkan segala galanya Semua prajurit telah diperintah untuk turun ke Medan Bahkan, prajurit yang seharusnya bertugas di dapur sekalipun Apalagi prajurit yang dipersiapkan sebagai pasukan cadangan Namun tiba-tiba perintah itu datang Seperti angin yang bertiup menyapu awan hitam yang sudah menggantung di langit Namun seorang di antara para pemimpin prajurit itu justru mengucap sekur di dalam hatinya Dengan sepenuh hati ia berkata di dalam dadanya Yang Maha Agung ternyata sudi mendengarkan keluhanku Orang itu adalah Kelurah Kasada Sebenarnya lah ia merasa dibebaskan dari tekanan jiwa yang sangat berat Sementara itu ia berkata pula di dalam hatinya Aku akan dapat melawan Jipang di mana saja Perintah penarikan itu bagi Kasada bagaikan pembebasan baginya dari beban yang sangat berat Seandainya di tanah perdikan itu tidak ada prajurit Jepang Maka Kasada akan kehilangan akal Bahkan mungkin sekali Kasada akan memilih kehilangan kedudukan ke prajuritannya Daripada harus bertempur lari sung melawan pimpinan tanah perdikan sebojan itu Kasada memang pernah mendapat peringatan karya tindakarinya di gemantar yang tidak mempunyai hubungan pribadi apapun juga Apalagi di tanah perdikan itu Demikanlah, maka Kirangga pun kemudian telah memerintahkan semua prajuritnya untuk bersiap-siap Malam itu juga mereka akan meninggalkan perbatasan tanah perdikan sebojan untuk kembali ke pajang Menghadapi tugas yang baru yang nampaknya tidak kalah beratnya dari tugas yang dilakukannya itu Di pajang Mereka akan berhadapan lagi dengan para prajurit Jepang dan bahkan prajurit Mataram Karena prajurit pajang adalah prajurit yang telah terlatih dengan baik Maka meskipun sebagian dari mereka merasa kecewa Namun dalam waktu singkat mereka telah menyelesaikan persiapan untuk berangkat kembali ke pajang Yang menurut para prajurit dari pasukan berkuda itu menjadi gawat Prajurit berkuda itu pun telah menunjukkan jalan yang harus mereka lalui Agar mereka tidak terjebak ke dalam perkemahan para prajurit Mataram dan pajang Menjelang dini, maka semua persiapan telah selesai Semua perlengkapan telah terikat di punggung beberapa ekor kuda Ketika para prajurit dikumpulkan untuk mendapat perintah terakhir Maka Kasada masih sempat memandang kekejauhan Dipandanginya padukuhan pertama dari Tanah Perdikan Sembojan Yang menjadi landasan utama pasukan pengawal Tanah Perdikan itu untuk menghadapi pajang Dari kejauhan nampak lampu-lampu minyak serta onceperdi regol yang berkeredipan di kelamnya sisa malam Namun langit memang sudah nampak lebih terang oleh cahaya dini hari Kasada itu menggelengkan kepalanya Di dalam hatinya ia berjanji bahwa secara pribadi ia tidak akan mengusik kedudukan pemangku jabatan Kepala Tanah Perdikan Sembojan Yang akan temurun kepada anak laki-lakinya yang bernama Risang Yang dikenalnya sebagai barata di dalam satu kesatuan yang bahkan telah pernah menyelamatkan nyawanya di medan pertempuran Dan melawan prajurit Mataram Perang melawan Mataram itu akan diulangi, berkata kasada di dalam hatinya Ketika kemudian terdengar bunyi benda sekali, maka kasada bagaikan terbangun dari sebuah mimpi yang menebarkan Perlahan-lahannya melangkah ke pasukannya yang telah bersiap Kemudian terdengar bunyi benda untuk kedua kalinya, sebagai pertanda bahwa semua orang di dalam pasukan itu harus sudah bersiap Tidak ada lagi yang akan tercecer dan ketinggalan Beberapa saat kemudian, maka telah terdengar suara benda untuk ketiga kalinya Kirangga Larasgati pun segera meneriakan aba-aba bagi pasukannya yang mulai bergerak berangkat menuju ke pajang Sementara itu Kirangga Gupita telah ikut pula melangkah di belakang pasukan itu sambil mengumpat tidak habis-habisnya Ia yang seakan-akan telah melihat mayat risang dan nyawiradana terkapar harus menerima kenyataan yang ternyata sangat pahit itu Pasukan pajang yang tinggal selangkah menginjak tanah perdikan Sembojan dan kemudian menghancurkannya, telah meninggalkan tanah perdikan itu dalam keadaan utuh Namun dalam pada itu, ketika benda itu terdengar dari padukuhan pertama tanah perdikan Sembojan Memang telah menimbulkan kesibukan yang luar biasa di malam hari Suara benda itu seakan-akan menjadi semakin jelas Para pengawal yang bertugas memang mendengar suara benda yang melengking menggetarkan udara Benda yang suaranya bergema menelusuri malam yang sepi Karena itu, maka merekap pun segera menyampaikan laporan kepada para pemimpin di Banjar Perintah pun segera diberikan oleh risang, agar semua pasukan disiapkan Semua pengawal yang bertugas malam itu harus dengan cepat keluar dari regol padukuhan mengamati keadaan Dengan tergesa-gesa semua pengawal yang tersebar di rumah-rumah di padukuhan itu telah disiapkan Pengan cepat mereka menuju keluar regol padukuhan dan menyusun pertahanan Para prajurit Jepang yang memang sudah terlatih itu pun dengan cepat telah bersiaga pula Seperti sehari sebelumnya, maka pasukan pun segera tersusun dalam gelar yang sederhana Risang telah bersiap pula di induk pasukannya Sambil Wulung dan Jati Wulung telah mendekatinya pula Sementara Gandar berdiri beberapa langkah di hadapan mereka Nampaknya pajang telah kehilangan akal, sehingga mereka akan menyerang sebelum fajar Berkata Sambil Wulung Risang termangu-mangu Dengan tegang ia memandang ke arah perkemahan para prajurit pajang Tetapi yang nampak hanyalah peletik cahaya obor yang menerangi beberapa bagian dari perkemahan itu Ketika kemudian benda berbunyi dua kali, pasukan tanah perdikan itu pun telah menempatkan dirinya dalam kesiagaan penuh Sambil Wulung dan Jati Wulung telah siap untuk menempati kedua ujung sayap seberang-menyeberang Namun pada saat itu Iswari dan Kitu Menggung Jaladara telah berada pula di medan Mereka telah mendapat laporan tentang gerakan pasukan pajang Sehingga dengan tergesa-gesa keduanya telah menemui Risang yang memandang ke arah perkemahan dengan tegang Aku menyaksikan gerakan mereka, berkata Kitu Menggung Jaladara Maksud Kitu Menggung bertanya Risang Aku tidak menyalahkan persiapan yang kita lakukan Kita memang harus berbuat demikian tanpa memungkinkan terjadinya akibat yang sangat buruk bagi kita Tetapi prajurit pajang itu dapat saja melakukan permainan untuk sekedar mengejutkan kita dan mengganggu istirahat kita Berkata Kijaladara Lalu katanya pula, jarak antara kedua landasan pasukan ini memang terlalu dekat Meskipun satu sama lain berada di sebelah menyebelah perbatasan Sementara itu jika pajang benar-benar menyerang para pengawal dan prajurit masih belum sempat makan Dengan demikian maka daya tahan mereka dalam pertempuran mendatang tentu tidak akan utuh Risang mengangguk-angguk Katanya, kita akan memerintahkan penghubung untuk menghubungi dapur Jika mungkin, maka siapa yang sempat makan biarlah makan Apakah bibi tidak datang ke banjar bertanya isuari Risang menjeleng sambil menjawab Sejak peristiwa kedatangan empat orang prajurit pajang itu, maka bibi tidak mau meninggalkan dapur Namun ternyata para prajurit Jipang dan para pengawal tidak sempat untuk makan Karena jarak antara suara benda kedua dan ketiga tidak cukup lama Memang sebelum fajar, terdengar bunyi benda untuk ketiga kalinya Hanya lamat-lamat Namun cukup jelas bagi setiap pengawal dan prajurit Jipang Harus ada yang menyiapkan makan dan dipawa ke medan Perintah Risang, apapun keruk yang dipergunakan Tetapi kita jangan sampai dikalahkan hanya karena kelaparan Sementara itu, maka Risang pun telah mempersiapkan para pengawal dan prajurit Jipang untuk bergerak Isuari dan Kitu menggung jala darat telah bersiap pula Mereka memang menjadi marah dengan keru yang ditempuh pajang Karena itu, maka Nyi Wiradana dan Kitu menggung jala darat berniat untuk ikut bertempur Agar mereka dapat memberi kesempatan kepada para prajurit bergantian makan dan minum Karena keduanya akan dapat menghisap kelompok-kelompok prajurit pajang Demikian pula Risang telah memerintahkan kepada Gandar, Sambi Wulung dan Jati Wulung Untuk mencari keru agar para pengawal dan prajurit tidak kehabisan tenaga karena kelaparan Sementara itu, Kilurah Sasabam pun telah mendapat perintah yang sama pula dari Kitu menggung jala darat Pertempuran ini akan menentukan, berkata Risang Dengan demikian, memang terjadi ketegangan di dalam pasukan pengawal yang harus bersiap dengan tergesa-gesa itu Karena itu, maka pasukan pengawal itu memang agak lambat bergerak Beberapa saat setelah terdengar suara benda untuk yang ketiga kalinya Barulah pasukan tanah perdikan bergerak maju mendekati perbatasan Sambi Wulung dan Jati Wulung pun dengan tergesa-gesa telah berada di ujung-ujung sayap sebelah menyebelah Tiga orang pengawal telah diperintahkan oleh Risang untuk mendahului pasukan dan mengamati keadaan Tetapi ketiga orang itu tidak melihat sesuatu di hadapan mereka Meskipun menjelang fajar udara masih kelam, namun mereka yakin bahwa mereka akan dapat melihat pada jarak beberapa puluh patok jika mereka bertemu dengan pasukan pajang Karena itu, maka ketiganya menjadi cemas Seorang di antaranya berkata, apakah prajurit pajang telah mengambil jalan melingkar dan menyerang tanah perdikan dari jurusan lain? Memang satu kemungkinan, jawab yang lain Lihat, kita membagi diri menjadi tiga Satu berjalan Sampai ke perbatasan dan yang lain ke kanan dan ke kiri Dengan cepat Pasukan pajang itu tentu masih belum jauh, berkata seorang di antara mereka Ketiga orang itu memang tidak membuang waktu Seorang segera berlari-lari ke kiri Yang lain ke kanan sementara seorang di antara mereka berjalan terus sampai ke perbatasan Namun tidak seorang pun di antara mereka yang bertemu dengan pasukan pajang Dua orang pengawal yang berlari-lari ke kiri dan ke kanan kemudian menjadi yakin bahwa pasukan pajang tidak mengambil jalan lain Tetapi pengawal yang berjalan menuju ke perbatasan pun menjadi haran Ia tidak melihat sesuatu Demikianlah, maka akhirnya pasukan pengawal tanah perdikan Sembojan dan para prajurit Jipang itu pun telah berhenti pula di perbatasan Sementara langit menjadi merah oleh cahaya fajar Risang yang tidak mau berteka-teki telah memanggil Gandhar dan mengajaknya untuk melihat perkemahan orang-orang pajang Berhati-hatilah, berkata Nyi Wiradana Risang dan Gandhar pun kemudian telah merayap mendekati perkemahan orang-orang pajang Sementara itu, langit pun menjadi semakin terang sehingga keduanya harus menjadi semakin berhati-hati Namun kedua orang itu menjadi berdebar-debar Mereka masih melihat beberapa buah honcor menyala Tetapi perkemahan itu nampaknya sepi Tidak ada seorang pun yang nampak Baik para petugas yang berjaga-jaga, maupun mereka yang mempersiapkan perlengkapan Seandainya pasukan pajang itu menyerang tanah perdikan lewat jalan lain Tentu masih ada orang-orang yang tertinggal di perkemahan Tetapi perkemahan itu benar-benar sepi Dengan sangat berhati-hati kedua orang itu menjadi semakin dekat dengan perkemahan Tetapi mereka masih tetap tidak melihat seorang pun Kita masuk ke perkemahan, berkata Risang Tunggu! Biarlah aku melihatnya dahulu Mungkin ini satu jebakan atau satu permainan yang belum kita mengerti Desis Gandar Ternyata Gandar tidak menunggu lagi Ia pun segera menyusup masuk ke dalam perkemahan Tetapi perkemahan itu memang sudah kosong Karena itu, maka Gandar pun telah memberi syarat kepada Risang untuk memasuki perkemahan itu Sebenarnya di perkemahan itu sudah tidak ada seorang pun Masih ada beberapa macam peralatan dapur yang tertinggal Tetapi sebagian besar dari peralatan yang diperlukan oleh sepasukan prajurit telah tidak ada Tidak ada pula persediaan senjata Tidak ada pula pakaian cadangan dan apalagi orang-orang yang terluka Kosong, Desis Risang Memang aneh, berkata Gandar Mereka telah pergi, tetapi kenapa mereka pergi? Menurut Kasada Pasukan pajang justru akan mengerahkan semua orang untuk menyerang hari ini Berkata Risang sambil memandang berkeliling Masih ada persediaan beras cukup yang agaknya tidak terbawa oleh pasukan pajang yang telah meninggalkan perkemahan itu Beberapa saat Risang dan Gandar berada di perkemahan itu Ketika matahari mulai nampak memancar di langit Maka Risang dan Gandar itu pun yakin bahwa para prajurit pajang memang telah meninggalkan perkemahannya Kita tidak tahu apakah alasan mereka yang dengan tiba-tiba saja meninggalkan perkemahannya Berkata Gandar Ya, aku condong untuk menduga bahwa mereka justru akan memanggil lagi sekelompok prajurit Atau bahkan tidak tanggung-tanggung lagi jumlahnya sehingga mereka yakin akan dapat mengalahkan tanah perdikan ini Tetapi ternyata tidak, berkata Risang Namun Gandar pun kemudian berkata, marilah Kita laporkan hal ini kepada Nyi Wiradana Risang dan Gandar pun kemudian dengan cepat kembali ke perbatasan Para pengawal dan prajurit Jepang memang telah gelisah Sebagai mana Nyi Wiradana dan Kitu Menggung Jaladara Namun laporan Risang dan Gandar memang telah mengejutkan mereka Bahkan Nyi Wiradana berkata, aku akan melihat sendiri Bersama Kitu Menggung Jaladara, Risang dan Gandar, Nyi Wiradana telah datang ke perkemahan orang-orang pajang Meskipun matahari kemudian sudah terbit, namun obor-obor yang terpasang sebagian masih ada yang menyala Apakah ini bukan akal orang-orang pajang yang mungkin menyerang dari sisi yang lain dari tanah perdikan ini bertanya Kitu Menggung Jaladara Tentu terdengar isyarat kentonang, jawab Nyi Wiradana, pengawal yang masih ada di padukuhan Padukuhan telah mendapat pesan, bahkan setiap orang Kehadiran satu pasukan yang besar tentu akan segera terlihat oleh para petugas Kitu Menggung itu mengangguk-angguk Tetapi ia berdesis, satu teka teki Nyi Wiradana termangu-mangu sejenak Lalu katanya, kita kembali ke perbatasan Ternyata kita sudah menjadi lengah sehingga para pengawas tidak tahu apa yang telah terjadi di perkemahan itu Tetapi menilik bekas dan jejaknya, maka sebuah iring-iringan telah meninggalkan perkemahan ini Seharusnya pengawas kita mengetahui apa yang telah terjadi Janganku seluruh pasukan, seorang berkuda yang keluar dari perkemahan dan meninggalkan tempat itu harus kita ketahui arahnya Tetapi pertempuran itu telah menyita seluruh perhatian kita Pak Ibu, Desi Serisang, meskipun kita harus mengakui kelengahan itu Namun nampaknya mereka telah kembali ke pajang dengan menempuh jalan kecil di sebelah Kita dapat menelusuri dan bertanya kepada orang-orang di padukuhan yang mungkin mereka lewati Terima kasih telah menonton